Ini Masjid 6 Suhada, lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750 ribu rupiah 750 ribu rupiah aja, jadi ini 500 jutaan nih barang Sekarang udah habis 310 Masya Allah, tuh udah pake keramik Granit tuh, kayak marmer Masya Allah nih, sampai juga kita kesini Masjid 6 Suhada, ngapa namanya Masjid 6 Suhada? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50 Di kilometer 50 ya Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu Kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya Masya Allah Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam Masya Allah Apa nanti nama pemuda itu ada juga disini mungkin diterahkan Mungkin namanya 6 Suhada 6 Suhada itu, 6 Suhada dipasang disini 6 Suhada Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua Bip Ali? Masya Allah, luar biasa Uang 700 ribu, kalau pengen ternyata bisa Bisa Allah kirim Tuh, bisa Dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa Kecil tuh Masya Allah ya Satu call aja Masya Allah Perjuangan Pak Yudi Pramuko Youtuber Sejagat paling tua Tertua di semesta Masya Allah Tukang donat Tukang donat Tukang donat Tukang donat dari paru Ini saya laporkan dari lapangan ini Langsung dari Masjid Anam Suhada Masya Allah Dan ini di dalam Dalam-dalam, lihat lah Tuh, lihat tuh masjidnya Tuh imamnya di situ tuh Malam-malam lagi gitu ya Masya Allah Masih kurang nih Atapnya katanya Transfer aja dari keringnya di bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana para penonton Moga-moga berbahagia ya Penonton pesan Jalali Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya baru menemukan Channel Novel Baswedan ya Baru ini Di hari terakhir puasa Ini hari Jumat Ini Novel Baswedan Subscribernya 162 ribu Judulnya Rezel Ramli Buka-bukaan soh kak Soal skandal Tiga empat sembilan triliun ya Yang nonton Tujuh hari yang lalu Sudah sembilan puluh tujuh ribu Viewers Ini kita lihat Siapa Novel Baswedan About ya Apa itu Hukum tidak buta About Dia dibikinnya nih Channelnya Joinnya 5 Oktober 2021 Sudah ditonton Tujuh juta Seratus Empat puluh sembilan ribu Empat ratus Lima puluh empat viewers ya Kita kembali Ke video Eh ke home ya Ke home Eh kemana tadi Ke ini loh Bukan semuanya Seri Mulyani Tidak punya kapasiti Buat menahinin Karena dia lap kotor Seri Mulyani lap kotor katanya Ya Kita lihat soal apa nih Integritas Jangan gentar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam integritas Anti korupsi Salam integritas Anti korupsi Ini orang yang Disiram air panas ya Mata kirinya Novel Baswedan tuh Cacat permanen oleh Disiram Waktu dia pulang dari sholat subuh Disiram air keras Dan cacat permainan buta Dan yang nyiram Polisi itu Cuma dihukum Satu tahun penjara Ya Sementara Polisi juga Yang membunuh Enam Enam apa Enam Laskar Front Bermuda Islam Di kilometer lima puluh Dihukum lepas Mencabut nyawa Membunuh mereka Divonis lepas Dua polisi itu Yang namanya Yusmin dan Fikri Ramadhan Artinya Kejahatan yang terbukti Kata hakim Tapi dia tidak bisa Dipenjara Tidak bisa dibuji Tidak bisa Dijeblos Karena polisi itu Kata hakim Itu membela disi Sementara Gusnu Dan Bambang Tiri kemarin Dituduh melakukan Membuat kabar pohong Dan membuat keonaran Soal tuduhan Ijasa palsu Jokowi Kemudian Dituduh Dituduh Menyebarkan kabar pohong Yang membuat keonaran Dan juga menistahkan agama Itu dihukum Enam tahun Penjara Gusnu dan Bambang Tiri Itulah Indonesia kita Kita lihat Ini satu upaya Dari Novol Baswedan Untuk melakukan pencerahan Terhadap masyarakat Tentang negeri kita Supaya jauh lebih baik Yang ini Bambang Wijoyanto Yang dulu bekas Kalau tidak salah Bekas ketua KPK juga Yang dulu membuat Anas Urbaningrum Masuk Apa Ke penjara Dan dihukum 8 tahun Saat pimpinannya adalah Abdurrah Abraham Somad Abraham Somad Dan ini Bambang Wijayanto Yang kemarin Keluar dari penjara Anas Urbaningrum Itu diglorifikasi Disabut Seolah-olah Sebagikan pahlawan Padahal dia dihukum Selama 8 tahun Setelah tadinya 16 tahun Di PK Dimenangkan Sehingga didiskon Menjadi 8 tahun Penjara Dan harus Nanti uang Dengan uang pengganti 57,59 miliar Dan juga 5 juta dolar Lebih 5 juta dolar Anas Urbaningrum Dan dihukum 8 tahun penjara Setelah dicabut Untuk dipilihnya Selama 5 tahun Tidak boleh dipilih Nah inilah Yang dulu Berkasus dengan Anas Urbaningrum Dan ini kemudian Dipentalkan Dipecat Lewat Tesawasan Kebangsaan Oleh Firli Bahuri Yang sekarang Firli Bahuri Juga mendapatkan Kasus Di Dewan Kehormatan Etik Dewan Pengawas Kita lihat Alhamdulillah Hari ini Saya berkesempatan Untuk berbincang Dengan Orang-orang hebat Tamu spesial Yang Konsen Dengan masalah Pemberantasan korupsi Jasanya banyak sekali Nanti kita bercatanya Tentunya Tidak lain adalah Pak Rizal Ramli Apa kabar? Baik Baik Pak Ada Pak Bibi juga Bersama dengan saya Jadi Bicara soal Masalah Pemberantasan korupsi Beliau-beliau ini Apa namanya ya Pakar-pakarnya lah Ahli-ahlinya Jadi kita akan ngomongi Dengan lebih Saya fakir Dia bercanda Bukan soal pakar Ini Saya fakir Dia maksudnya Rizal Ramli Pakar Tentang anti korupsi Fakir Fakir Pakar Pak RR Tentunya Saya ingin memulainya Dengan RR itu Sebutan Akrab Untuk Rizal Ramli Disebut RR Sedikit Bercerita Soal Sejarah Bagaimana Terbentuknya KPK Karena saya Masih ingat sekali Pak RR ini Punya banyak peran Waktu itu Dan tentu Ketika masa Transisi Dari era Apa namanya Orde baru Menjadi Di tahapan Pertahapan Reformasi itu Itu Pak RR Punya banyak cerita Saya sering diceritain Tapi publik banyak Yang belum tau Saya ingin cerita itu Dan bagaimana Terbentuknya KPK Bagaimana Semangat memerantas korupsi Dan kenapa Korupsi itu menjadi Penting untuk harus diperantas Kita mulai dengan cerita itu Tulu Pak RR Silahkan Jadi Pada akhir 97 Presiden Bank Dunia Jim Wolfenson Ke Jakarta Tau dia ke Jakarta Kami Kumpulkan Kawan-kawan Yang Badung Badung Siapa Badung Badung Grup Badung Macem-macem Untuk bikin 17 pokok Oh iya Untuk bikin Testimoni Penilaian Dan kritik kita Terhadap Bank Dunia Di antaranya Nuhalish Majid Si Siapa Yang Ini siapa itu Yang udah meninggal Yang pake Sik Si Dilon Orang Sik Dan lain-lain Saya yang nge-traf Statementnya Sekitar 5 halaman Dalam bahasa Inggris Satu kritik kita Terhadap Bank Dunia Ramalan-ramalannya Banyak salah Lebih cenderung Untuk memuji Apapun Yang dilakukan Oleh pemerintah Indonesia World Bank Itu Bank Dunia Itu lembaga Keuangan internasional Yang sudah ngasih pinjaman Kena-kena-negara Berkembang Tapi Tahun 1997 Itu World Bank Dikritik ya Oleh grup Orang-orang Badung Yang dikotohi Oleh Rizal Ramli Tahun 97 Berarti Di ujung kekuatan Pak Hartu Dan belum reformasi Dan Suharto Belum mundur 20 Mei 98 Kan Mundurnya Menyatakan Menyatakan Menurut diri Tidak Betul-betul Objektif Ditunjukkan Campa-campanya Disitu Nah yang kedua Yang lebih dasyat Berproyek Bank Dunia Banyak Yang dikorupsi Uleh Pejabat Indonesia Dan Bank Dunia Tutup mata Seolah-olah Tidak ada apa-apa Bahkan Memuji-muji Seolah-olah Penindakan Korupsi Di Indonesia Sudah bagus Dan kita kasih contohnya Proyek apa Case tadinya Di Balpenas Dan sebagainya Nah waktu itu Wolf Hansen datang Dengan tim Dan Banyak media asing Di Hotel Foxezen Yang lama Begitu dia Kasih kesempatan Kita Civil Society Saya yang bacain Itu 5 halaman Dia mukanya Merah padam Nah kepala Perwakilan Bank Dunia Di Jakarta Namanya Dennis Detri Pucat Pasit Karena saya katakan Kamu tutup mata Terhadap kejahatan Yang bayar nih Rakyat Indonesia Iya 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 Kamu kok Bantuk utangan Bantuk utang Jadi utang kita Sekarang itu kan 8 ribu triliun Malah ada yang bilang Sampai 14 ribu triliun Yang tidak tercatat Sebenarnya Dan itu Kemungkinan besar Dikorupsi ya Oleh pejabat-pejabat Yang punya kekuasaan Sebagaimana Kasus tahun 97 Ketika utangan Utang Indonesia Yang dipinjamkan Oleh Bank Dunia Itu sebenarnya Dikorupsi Dan itu sudah Menjadi semacam Apa Modus ya Uang Utangan Di Korupsi Malah menurut Wijayaan Bukan Wijayaan Isisastro Sumitro Joyohadikusumo Yang Besan dari Pak Harto Karena Titik Prabowo Titik Titik Suharto itu Nikah dengan Prabowo Subianto Itu kebocoran Dana pembangunan Itu mencapai 30% Katanya Jadi jangan Pak Harto Korupsi itu Sudah Sampai 30% Yang bocor Dari pembangunan Nah menurut Civil Society 1997 Yang diungkapkan oleh Rizal Ramli Barusan Itu bocornya Itu ya Ya Sebenarnya Bukan bersih Orang-orang Pejabat-pejabat Indonesia Mengkorupsi Uang dari Bank Dunia itu Dan Orang-orang Bank Dunia itu Seolah-olah Tutup mata Katanya Nah itu Diungkapkan oleh Tim 17 Yang badung-badung Termasuk Rizal Ramli Ada Nur Kholis Ada Estilon Ada Todumulya Lupis Dan lain-lain Nah Dimuat Oleh semua media Waktu itu Saya ingat Oleh Wall Street Oleh Media-media asing Karena pada datang Di sini Nah begitu Tanya jawab Selesai Paul Fenson Najak saya Ke suite-nya Di atas Kita belu aja Ruangan Vip-nya Suite Dia bilang Dr. Ramli I was shocked I was shocked Bahwa ini terjadi Walaupun saya Banyak denger Cerita-cerita Bahwa ini terjadi juga Di banyak negara Uang pinjaman Bank Dunia Dikorupsi oleh Para pejabat Yang meminjam Tapi baru Pertama kalinya Di Indonesia Sangat konkret Case-nya Perkiraannya Kerugian negara Dan sebagainya I promise To you To see Tiga hal Satu Kita Akan Pecat Kepala Perwakilan Dunia Bank Dunia Di Jakarta Si DNS Pertama kali Orang Indonesia Bisa Secara Enggak langsung Pecat Kepala Perwakilan Bank Dunia Makanya Sampai hari ini Kalau boleh-boleh Emang kita Jiper-liper Jiper itu Takut Bahasa Betawi Orang boleh Kalau dengar Berhadapan dengan Apa Rizal Ramli Itu Jiper Nervous Atau Takut Karena dia Berhasil Dulu mengusur Kepala Perwakilan Bank Dunia Di Jakarta Soal Soal Korupsi Dana Bank Dunia Yang diselewankan oleh Pejabat-pejabat Indonesia Sendiri Yang dibuka Boroknya oleh Grup Orang-orang Badung Tadi Sayang kedua Adalah Saya Akan Sponsori Gerakan Anti-Corupsi Di Indonesia Iya Iya Asal-masal KPK ini ya Nanti Eropa Segala Kita akan Kumpulin Saya lupa Jumlah Pertamanya itu 25 juta dolar Ketapa Itulah Yang dibiayain Organisasinya Si Dilon Apa Partnership for the Government Reform Partnership Ketua Dilon Kalau gak salah Si 25 juta Dollar Sosnya Berkembang Dari situ Dibiayain ICW Dibiayain Lain-lain Dibiayain Komiti Untuk Mempersiapkan ICW Itu Indonesian Corruption Watch Itu Cikal bakalnya Itu Karena Kasus Yang Asal-masal Pertemuan Rizal Ramli Dengan Bank Dunia Itu Sehingga Muncul Tiga Janji Dari Kepala Bank Dunia Tadi Satu Akan Memecat Kepala Perwakilan Bank Dunia Jakarta Dan Kemudian Akan Mensponsori Kedua Itu Gerakan Anti Korupsi Di Seluruh Dunia Yang Dimotori Oleh Bank Dunia Undang IMF IMF Saya Ketawa Buat Telepon Teten Lu Dasar Inlander Gue Yang Fight Buat Itu Sama Kawan Kawan Kalian Yang Terima Duit Kalian Dibiayain Sama Duit Ini Gue Nggak Dapat Apa-apa Lu Masih Moji Orang Asing Muka Engsek Loh Muka Gile Tapi Gini Pak RR Belakangan Kan Dispin Sama Baser Baser Terutama Dibilang Bahwa Oh Ini Orang Aktivis Antikorupsi Ini Dibiayain Asing Sekarang Baru Tahu Ceritanya Dari Pak RR Biar Nggak Salah Karena Memang Ada Kepentingan Mereka Ketika Mereka Investasi Atau Mereka Memberikan Pinjaman Ketika Pinjaman Dikorupsi Kan Nah Cuman Kan Kita Pada Saat Pemilihan KPK Segala Kan Nggak Pena Ikut Lah Apa Yang Terjadi Mereka Memang Simpatisan Istilahnya New Liberal Pandangan Ekonomi Jadi Kalau Menyangkut Asing Mereka Mikir Dua Kali Ingat Kasus Asing Asing Yang Diri Tidiri Nggak Bayar Pajet Iya Kan Yang Harusnya Di Adili Tapi Kelompok New Liberal Yang Apa Istilahnya Kelompok Yang New Liberal Di Secitar KPK Make it Doesn't Happen Jadi Selalu Kalau Menyangkut Korupsi Domestik Dia Semangat Apalagi Menyangkut Lawan-lawan Politiknya Begitu Menyangkut Kepentingan Asing Padahal Asing Tidak Kurang Korup Itu KPK Tidak Berani Nah Saya Kasih Contoh Pak Nobel Pada Saya Saat Saya Jadi Main Kogus Saya Kaget Utang PLN Itu 85 Milyar Dua Kebanyakan Dari Kontrak-kontrak Listrik Swasta Dengan Kan Ada 27 Biasanya Itu Partner Asing Asing Dari Jepang Dari Eropa Amerika Partner Lokal Mereka Selalu Cari Anak-anak Yang Kuat Ini Rizal Ramli Sangat Tidak Disukai Oleh Yusuf Kala Dalam Kabida Jokowi Berudu Kedua Dan Dia Terpental Oleh CK Dan Luhut 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 Juga Jadi Orang Tahu Siapa Luhut Siapa CK Dua-duanya Sangat Konsen Sangat Peduli Sangat Sangat Haus Untuk Menumpuk Kekayaan Sebagai Orang Dalam Pemerintahan Harusnya Pedagang Jangan Penguasa Merangkap Pedagang Karena Akan Terjadi Konflik Interest Konflik Interest Itu Jikal Bakal Atau Salah Satu Sumber Yang Penting Bagi Korupsi Kuasa Anak Pejabat Saudaranya Pejabat Yang kuasa Mereka Lubi Supaya Tarif Listrik Dinaikin Misalnya Pada Waktu itu Tarif Listrik Hanya Tiga Sen Tapi Karena Lubi Dikasih Salam Kosong Anak 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 Pejabat Mayoritas Bahkan 60% Soal Milih Dia Tapi Kewajipannya Negosiasi Dengan PLN Supaya Ngecap Tiga Kalinya Sembilan Sen Ada Yang 12 Sampai 13 Sen Yaitu Python Ya Nah Jadi Ini Rengsek Asing-asing Ini Dia Ngajarin Kita Sosok Wood Governors Begitu Itu Mereka Main Sama Anak Yang Kuasa Dan Menta Harga Tarif Tiga Kali Nah Begitu Saya Masuk Jadi Main Co Saya Tadinya Mau Pak Kecat Rizal Menceritakan Bagaimana Terjadinya Proses Korupsi Ya Yaitu Kolaborasi Anak Pejabat Yang Dijadikan Bagian Dari Perusahaan Baru Itu Dalam Perusahaan Apa Yang Dibiaya Oleh Asing Itu Oleh Utangan Itu Dikasih Saham Sampai 60% Yang Penting Dia Tugasnya Satu Memark Up Harga Harga Jual Dari PLN Tadi Sampai Tiga Kali Atau Empat Kali Lipat Jadi Itu Yang Disebut Orang Asing Itu Juga Brengsek Ngajarin Orang Indonesia Korupsi Dan Orang Indonesia Juga Brengsek Sama Brengsek Kita Rakyat Dibohongin Terus Bertahun Tahun Sama Orang Brengsek Itu Yang Nyolong Jadi Negeri Indonesia Itu Memang Seperti Indonesianis Amerika Bilang Thomas Jeffrey Thomas Bahwa Kita Negeri Indonesia Itu Dikuasai Oleh Para Maling Maling Cara Legal Mas Bambang Tapi Aku Inget Pengalamannya Buyung Ngewakilin PLN Dikalahkan Di Arbitrase Internasional Satria Waktu itu Juga PLN Nah Stiglis Pemenang Nobel Kasih Tahu Saya Dr. Ramli Don't Ever Bring Kasus Kayak Begini Arbitrase Internasional Karena Saya Research Hampir Semua Kasus Yang Menyangkut Negara Berkembang Dikalahkan Nah Akhirnya Saya atur Waktu itu Dia ketemu SBY Supaya SBY Di dalam Undang-Undang Investasi PMA Jangan Memasukkan Klausal Harus Arbitrase Internasional Ketemu SBY Tapi SBY Biasalah Tidak terjadi Itu perubahan Di dalam Undang-Undang Biasalah Apa maksudnya Biasa Jadi Waktu saya Mikir Ini utang PLN Gede banget 85 miliar Kalau Kita Ajukan Legal Pasti Mahal Dan Pasti Kalah Nah Saya Kan Mas Bambang Biasa Solusi Itu Selalu Out of The Box Kita Istiqlal Tuhan Masihlah Saya Solusi Apa Dapat Ide Kita Satu Perusahaan-perusahaan Besar Ini Paling Takut Sama Media Media Internasional Saya Panggil Temen Saya Pemimpin Redaksi Dari Wall Street Journal Wall Street Journal Ini kan Gila Tarif 3 cent Rakyat Indonesia Bayar 9 cent 12 cent Ini rampok Kaget dia Kita Lihatin dokumen-dokumennya Jadi Bantuin Gue Masukin Halaman Satu Wall Street Journal Masukin 3 kali Berseri Itu Investornya Pada ketakutan Mula-mula Wall Street Journal Mau diancem Tapi Begitu Dilihatin Dokumennya Memang Bener Seluruh dunia 3 cent Itu 9-12 cent Akhirnya Nggak ada yang Berani Datenglah Ratusan Mas Babang Pemilik Saham Ini Kemudian Woyer-woyernya Bankir-bankirnya Ngantri Itu ngadep saya Nah Mereka Dateng rapi Pake Dasi Saya Waktu itu Dandangan Einstein Rambut Tautan Dandangan Aktivis Mereka Dateng Sombong We are going to Help you Solve the problem Dr. Ramli No 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 Please I am going to Help you Not to get Into jail Karena Karena kamu Nyogok Anak pejabat Di Indonesia Saya justru Mau menolong Kamu Supaya Nggak Masuk Penjara Gitu Kata Rizal Ramli Jawabannya Supaya Tarifnya Bisa 3x 4x I am helping You So your company Share Nggak jatuh I am helping You Supaya Kamu Nggak kena Denda Milyaran Dolar Akhirnya Semua Give up Tanda tangan Ke 3,5 sen Nah Tapi Sebelumnya Diurut PLN Puntoro Mangun Subroto Yang katanya Bersih Temannya Mas Bambang Ini Nggak mau Negosiasiin Saya bingung Di rapat Menteri-menteri Saya tanya Kenapa Kamu nggak mau Orang Seperti Rizal Ramli Itu Kita heran Kenapa Jokowi Nggak mau masukkan Di dalam tim kabinet Sehingga Beres itu Ekonomi Karena dia punya Fighting spirit Beda dengan Dengan Mahfud Mahfud Cuma bisa Ngomong ke media Masalah korupsi Itu begini Tapi dia Nggak bisa Melakukan satu Eksekusi Untuk Berantas korupsi Meskipun Dia punya Kekuasaan Seperti Menko Polhukab Hanya melontarkan Ke media Nggak berani Yang bersikul Lebih jauh Beda dengan Rizal Ramli Dia nothing Tulus Dan berani Untuk Memberikan solusi Dengan cara yang Out of the box Di luar Kebiasaan-kebiasaan Yang umum Solusinya Dan Mahfud Hanya Apa Kalau Mahfud Jauh Dibanding Rizal Ramli Yang punya Pengalaman Pemerintahan Dan Mampu Membongkar Praktik-praktik Korupsi Di bulog Dulu Dan Dan juga Menyelamatkan PLN Menyelamatkan Garuda Menyelamatkan Apa Menyelamatkan Bulog Dan lain-lain Sementara Kalau Mahfud Apa yang diselamatkannya Dia waktu Pembunuhan Laskar Front Bermuda Islam Dia nggak komentar Berarti dia Menyetujui Pembunuhan itu Yang kata Komnas HAM Itu Unlaw Unlawful Killing Pembunuhan Yang Tidak bisa Dibenarkan Secara hukum Karena Dibunuh Di jalan Anak-anak muda Dan Mahfud Diam saja Sebagai main Kopol hukam Itu Yang untuk Saya hanya ingin Ngirim pesan Untuk yang Fans Yang sangat Ngefans Dan Menidolakan Mahfud Lihatlah Catatan Siapa Mahfud MD itu Sebenarnya Oh Begini Begitu Begitu Pokoknya Nggak mau Padahal ini Merugikan Indonesia Ya kan Solusi dia Bisa Saya kan minta Tarifnya Harusnya Tiga setengah sen Ya bisa Pak Kita tambahin aja Kontraknya 30 tahun Saya tanya Ampe tiga kali Pak Kuntoro Pak Kuntoro Ini orang pintar Dosen top DTB Saya respect Yang Mbak Bapak Mbak Bapak Kasih solusi Kayak gitu Iya Pak Menko Kita stretch aja Pepanjang Tujuan Pak Rami Kan tadi Tiga sen Bisa itu Tiga kali Saya nanya Supaya ngecek Bener gak ini Akhirnya Gue Gebrak Meja Kenapa Kamu kan Dosen teknik industri Ngerti ekonomi Kalau ditambahin Kontraknya 30 tahun Berarti Biayanya itu Nambah lebih dari Dua setengah kalinya Yang janji beban Rakyat Indonesia Selama 60 tahun Nah ini Soal ngebrak meja ini Itu yang Pernah diungkapkan Karakter dari Rizal Ramli Oleh Rizal Oleh Siapa Wakil Presiden Yusuf Kala Bahwa Rizal Ramli itu Kalau ngomong Terus terang Kata-kata kotor Suka keluar Yang kayak Begini ya Dia terus terang Karena dia Membelah Kepentingan bangsa Dan dia Sangat tidak suka Pejabat-pejabat itu Memanfaatkan Informasi Yang 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 Satu Untuk memperkaya Kelompok-kelompoknya Di luar pemerintahan Dan itulah Sebabnya dia Sangat Membenci Yusuf Kala Atau Lohut Pisar Panjaitan Harusnya Pengusaha Pengusaha Pejabat-pejabat Jangan Pejabat Merangkap Pengusaha Gitu Dan dia orang Yang belak-belakan Ya Lebih baik Orang-orang Belak-belakan Dan tidak Sopan Daripada Orang yang Sopan Santun Tetapi Nyolong Luhut Panjaitan Satu kabinet Zaman Dia jadi Menko Ekonomi Zamannya Gustur Luhut Juga Dianggap oleh Gustur Jadi Sebenarnya Tahu Siapa Luhut Itu Di mata Rizal Rami Rizal Rami Sangat Tahu Yang Sekarang Luhut Sangat Berperan Pemerintahan Jokowi Ya Menarik Tanya Pak RR Luar biasa Saya Menter Arif Ariman Dulu Dosen Pemerintah Puntoro Man Ini kan Dosen Loh Dia orang Pinter Penjelasan Gue Sederhana Gak Mungkin Orang Pinter Gak Gerti Kasih Jawaban Atau Dia Ada Konflik Ariman Cek Dicarilah Ternyata Dia Temannya Suharya Pemasok Listrik Di Python 30 tahun Dia punya Overlap Di situ Akhirnya Gue datengin Gus 20 Agus Puntoro Masih Dipecat Kalau Nggak Kita Nggak Akan Berhasil Negosiasi Gus 27 Kita Pecat Makanya Kita Berhasil Negosiasi 26 Yang Saya Gagal Itu Justru Python Pertama Yang Kedua Yang Kedua Pemilik Saham Mantan Menteri Luar Negeri Clinton Ini kan Orang Gede Yang Main Ini Waktu Saya Lupa Namanya Warren Christopher Sebelum Saya Mulai Dengan Cara Minta Tolong Wartawan Ini Saya Undang Dulu Kepala Perakilan Bank Dunia Mark Bait Sama Staff Saya Bantu Kamu Ini kan Perampokan Ini Ini kan Merugikan Rakyat Kita Ekonomi Saya Bukan Dokter Ramli Saya Sangat Bersimpati Secara Pribadi Sama Tapi Saya Nggak Berani Karena Di Belakang Perusahaan Ini Kan Bang Gede Politisi Kasap Semua Kalau Kita Bantu Kamu Kita Bagi Pecat Jadi Perlaku Yang Bang Gimana Ini Contohnya Jadi Kita Harus Jadikan Media Dalam Memeruan Sahabat Kita Untuk Buka Ini Poinnya Masalah Konflik 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 Kementingan Investor Kementingan Orang Lain Kelompok Dan Lain Itu Tadi Cerita Soal Layanan Publik Dalam PLN Kalau Di sumber Daerah Banyak Tapi Saya Ingat Result Hasilnya Apa Utang Indonesia PLN 85 Milyar Dolar Kita Kita Bisa Kurangi Jadi 30 Milyar Dolar Dari 85 Menjadi 35 Per Tiga Kurang Lebih 50 Billion Dollar Debt Cut Nyaris Nggak ada Di Negara Bakembang Nyaris Nggak ada Dan Mohon maaf Mas Mabang Tanpa lo ya Kita Manfaatkan Aja Teman-teman Media Kita Hari ini Ini juga sama Pejabat Tuh sama DPR Dia nggak takut Sama Atasannya Dia nggak takut Sama Apakat hukum Dia gampang Tapi dia paling takut Teman-teman Media Ini Harus Setir Lu nih Masalahnya Gini Pak Dulu ketika Pak BW Jadi Wakil Ketua KPK Pembina KPK Itu membuat Tadi kan Bicara Sumber Daya Alam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Bicara soal Sumber Daya Alam Pasti Pak BW Banyak tau nih Kita Terus Bicara soal ini Pak Kaitan dengan Kopi Kopi Interes Sebenernya Saya mau Belajar Dari Ceritanya Bang Er Bagian Pertama Terbukti Dalam Kasus-kasus Yang menyangkut Korupsi Itu Ada Rainseeker Yang Kerja Kemarut Di Dinesnya Itu Banget Dan Mereka Adalah Bagian Dari Kekuasaan Ini Saya Belajar Jadi Akhirnya Penjahat Penjahat Itu kan selalu Bekerja sama Dengan itu Kalau hari ini Frasa kita Adalah Oligarki Persis Menurutnya Kekuatan Di luar Kekuasaan Itu yang Kemudian Bekerja sama Dengan bagian Dari Kekuasaan Untuk Kepentingan Kekuasaan Supaya Bisa Menjadi Bagian Penting Menentukan Kebijakan Kebijakan Kebijakannya Baru dari 3 cent Ke 9 cent Kebayangkan Kalau kebijakan Tiba-tiba Ditransformasi Menjadi Undang-Undang Cipta Kerja Misalnya Bagian Pertama Itu Pokoknya Banyak Jadi Ini Di sini Ada Terus Kedua Seorang RR itu Dia Memahami Masalahnya Dan Kemudian Face Handling Tackling Itu masalahnya Handling Tackling Jadi Bedanya RR Dengan Mahfud MD Rizal Ramli Itu Mengetahui Masalahnya Kemudian Face To Face Dia Melakukan Duel Secara Nyata Dengan Orang-orang Yang Diduga Koruptor Koruptor Dan Maling-maling Itu Dan Itu Tidak Bisa Dilakukan Oleh Mahfud MD Dia Mengetahui Masalahnya Korupsi Di Utara Di Selatan Di Timur Barat Di Seluruh Lini Kehidupan Dalam Pemerintahan Sekarang Dalam Masa era Pemiliran Pak Jokowi Yang dia Bagian Di Dalam Tapi Dia Tidak Bisa Melakukan Apa-apa Kecuali Mulutnya Sampai Berbusa-busa Ya silahkan Komentar Untuk Pendukung Mahfud MD Yang merasa Mahfud Itu hebat Di DPR Kemarin Melawan DPR Itu sebenarnya Bukan Apa-apa Hanya Cuman Ngomong Tapi Masalahnya Tidak Berubah Skandal Yang 349T Yang Dia Bongkar Bukan Dipongkar Sebenarnya Diungkapkan Ke publik Itu juga Tidak 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 Menurunkan Secara Terukur Bisa Diukur Kinerjanya Misalnya Utang Dari 85 Dolar Menjadi 30 Miliar Dolar Di PLN Bulog Yang Dulu Rugi Jadi Begini Guaruda Yang Tidak Rugi Menjadi Untung Sekian Jadi Bisa Diukur Karena Dia Bekerja Dengan Pertama Menguasai Masalah Dan Dia Kemudian Mentekal Masalahnya Dengan Mengambil Seluruh Risiko Yang Dimiliki Sebagai Pejabat Menko Ekuin Kalau tidak Salah Ekuin Mengenteri Ekonomi Dan Industri Jamannya Kusdur Itulah Kelebihan Rizal Ramli Dibanding Mahfud MD Kalau Cuma Menguasai Masalah Semua Juga Banyak Yang Menguasai Masalah Tapi Bagaimana Menuntaskan Menyelesaikan Masalah Itu Menjadi Satu Satu Keadaan Yang Lebih Baik Dari Sebuah Departemen Atau Dari Satu Keadaan Yang Sudah Masalahnya Tapi Diperselesaikan Itu Harus Dengan Kekuasa Dengan Power Dan Itu Tidak Dilakukan Oleh Mahfud MD Head To Head Sekarang Kita Ini Sampai Yang Kemudian Memahami Masalah Bukan Memahami Sebetulnya Kadang-kadang Bisa Kalau Kita Dalam Kekuasaan Lebih mudah Lebih mudah Tapi Di luar kekuasaan Juga bisa Inak Mas Bambang Kami Yang pertama Bersama Walhi Bikin Studi Rental Ekonomi Hutan Sama Jules Sama Emi Akhirnya Jadi Cover Emel Hafid Ketua Walhi Waktu Itu Jules Siapa Saya Gak Tau Dari Semua Media Di Indonesia Waktu Itu Yang Kedua Adalah Akhirnya Jadi Bahan Utama Lakuan Bank Dunia Tentang Sektor Hutan Karena Baru Pertama Kali Ada Studi Berapa Sirente Yang Disedot Oleh Raja Kayu Ini Saya Ingat Bahwa Pahasan Marah Baru Temet Kita Kepuasaan Marah Kita Dipecat Terkerjaan Kita Biasalah Risik Tapi Maksudnya Even Di luar Apa Di dalam Selama Kita Melakukan Studi Yang Tolong Yang Lengkap Bahannya Udah Jadilah Istilahnya Kita Ajak Teman-teman Media Itu Itu Pasti Dan Ada Efek Jadi Tadi Itu Head To Head Ketemu Kemudian Basisnya Knowledge Berbasis Pada Riset Ini Yang Jadi Kita Nggak Bisa Ngomong Tapi Kemudian Tidak Ada Bahan Materialnya Untuk Bisa Memangun Masalahnya Riset Sekarang Mungkin Bisa Dikriminalisasi Riset Harus Harus Kuat Bang Mas Mas Ada Fast Research Fast Track Research Baru Dengar Yang Kedua Sebenarnya Itu Confidence Dengan Kemampuannya Berbasis Pada Pengetahuan Yang Ada Terus Yang Juga Paling Menarik Adalah Menggunakan Partisipasi Publik Media Itu Saya Anggap Dari Part Of The Public Karena Dia Pilar Keempat Pilar Keempat Sekarang Dari Sembilan Konglomerasi Tiga Yang Megang Media Itu Punya Partai Jadi Sekarang Ada Beda-bedanya Tipis Yang Punya Partai Itu Haritano Sudipyo Punya Partai Perindo Partindo Apa Perindo Kemudian Yang Konglomerat Yang Punya Media Surya Palo Kemudian Satu lagi Siapa Punya Partai Menguasai Media Abu Rizal Bakri Atau Siapa Yang Ketua Partai Partai Bukan Yang Paling Menarik Lagi Sebenarnya Saya Mau Bila Father Of Corruption That Is Conflict Of Interest Jadi Conflict Father Of Corruption Bapak Dari Korupsi Adalah Conflict Of Interest Konflict Kepentingan Disitu Asal-muasalnya Korupsi Itu Karena Adanya Kepentingan Sebagai Pejabat Sebagai Perdagang Itu Karena Ini Ada Benturan Kepentingan Terjadilah Korupsi Perinteres Itu Adalah Bapaknya Korupsi Dia Yang Menyemai Macem-macem Itu Pada Masalah Hampir Semua Masalah Korupsi Itu Itu Yang Saya Takut Saya Pindahin Itu Ke Sumber Daya Alam Jal Jadi Ngomong PLN Jangan lupa PLN Ini Selalu Berkaitan Dengan Sumber Daya Alam Karena Bahan-bahan Dasarnya Itu Ada Ada Macem-macem Semuanya Dari Sumber Daya Alam Siapa Yang Menguasai Sumber Daya Alam Dia Menguasai Masa Depan Nah Kalau Kemudian Yang Paling Gila Mas Sekarang Ini Ini Ketemu Dengan Ini Yang Menguasai Ini Jadi Hulu Hilir Itu Mereka Mainnya Itu Yang Paling Mengerikan Bang Di Sumber Daya Alam Ada Beberapa Tipologi Yang Paling Menarik Pertama Penguasaan Penguasaan Sumber Daya Dimulai Dari Pertama Menguasai Konsesi Siapa Yang Bisa Mendapatkan Konsesi Belum Tentu Dia Yang Akan Memproduksi Jadi Cuma Dapat Konsesi Biasanya Orang Orang Didekat Kekuasaan Itu Terus Kemudian Dijual Lagi Jadi Yang Namanya Konsesi Itu Sudah Berpindah Satu Jadi Dengan Begitu Sebenarnya Orang Ini Bahkan Bisa Menghilangkan Jejak Terus Yang Kedua Begitu Mulai Ngomong Produksi Itu Kan Perlu Modal Kalau Konsesi Doang Ini Cuma Relasi Cuma Begitu Mau Eksplorasi Produksi Itu Modalnya Gede Dia Mulailah Tarik Orang Orang Berduit Orang Dari Luar Jadi Yang Tadi Modal Dari Luar Banyak Masuk Tapi Karena Ini Riski Banget Ekstraktif Tapi Riski Banget Dia Perlu Centeng Itu Sebenarnya Di sebuah Corporate Itu Ada Banyak Mantan General Disitu Baik Depusia Mau Tentara Itu Mantan Ditaro Sebagai Komisari Nah Itu Untuk Apa Untuk Namanya Kasus Ismail Bolong Kebayang Itu Apa Tapi Dia Di Lapangan Dia Yang Kontrol Itu Semua Bahkan Kemudian Dia Bisa Sampai Tingkat Polda Bahkan Sampai Tingkat Di Orang Yang Di Dua Keras Mendapatkan Imbal Jadi Bagian Ketiga Itu Adalah Menguasai Apa Namanya Centeng Centeng Ini Yang Keempat Sekarang Kurang Ini Perlu Ada Kebijakan Perlu Ada Aturan Aturan Yang Memungkinkan Supaya Dia Tidak Bisa Disebut Dengan Kalau Di Hukum Perbuatan Melawan Hukum Itu Tidak Ada Jadi Dibikin Aturan Yang Memungkinkan Jadi Justifikasi Ini Yang Kemudian Sangat Mengerikan Itu Jadi Dengan Kebijakan Itu Sebenarnya Ramli Termasuk Ini Meskipun Dia Sebenarnya Sudah Tahu Masalah Tapi Dia Tetap Menjadi Seorang Pendengar Yang Bahaya Mendengarkan Penjelasan Dan Artikulasi Dari Bambang Ujayanto Secara Hukum Melindungi Keteningan Mereka Supaya Tidak Bisa Dicallenge Saya Mau Tambahin Mas Tabang Dalam Kaitannya Dengan Undang Undang Omnibus Sebetulnya Kan Ini Kepentingan Bisnes Buat Mengurangi Manfaat Dari Buruh Dan Sebagainya Tapi Packaging Dari Awal Jokowi Selalu Bidat Aturan Kita Terlalu Kompleks Birokrasi Kita Terlalu Kompleks Kita Perlu Undang Undang Omnibus Law Yang Menyederhanakan Perizinan Dan Mengurangi Peranan Biokrasi Idah Faktanya Apa Hasilnya Undang Undang Seribu Halaman Penjelasannya 500 Halaman Kalau 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 Undang 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 Seribu Halaman Pengusaha Biasa Buat Baca Pun Enggak Ngerti Pengusaha Gede Mesti Pakai Lawyer Karena Konflikting Apa yang Terjadi Kalau saya Birokrat Saya seneng Banget Dengan Undang Omnibus Law Ini Karena Birokrat Itu Kan Tag Linenya Itu Kalau Bisa Bikin Susah Kenapa Dibikin Mudah Karena Itu kan Alat Buat Pemerasan Kalau Mas Novel Pengusaha Menengah Kecil Minta Izin Saya Kan Bila Gak Bisa Karena Pasal Ini Pasal Ini Ya Akhirnya Mas Novel Seperti Biasanya Nyerah Pak Berapa Si Pak Biayanya Saya Bisa Bantu Akhirnya Pemjabat Jadi Justru Undang Undang Omnibus Law Ini Membuka Peluang Pejabat Dan Birokrat Indonesia Buat Bikin Bisnes Lewat Dan Penyabokan Makin Tinggi Ini Jokowi Al-Besek Ini Gak Gerti Menterinya Pun Gak Gerti Dia Bikin Undang Undang Beres Semua Kalau Betul-betul Mau Nyederhanakan Bikin Undang Undang Omnibus Law Ini 20 Halaman Aja 20 Halaman Cukup Kata Iris Sampai Seribu Halaman Bukan Tambah Sederhana Tambah Ruat Justru Mempersubur Sogok Menyokok Dan Korupsi Orang Pengusaha Justru Mudah Menyokok Pejabat Karena Mereka Yang Punya Undang Undangan Yang Punya Tanda Tangan Sehingga Akhirnya Pengusaha Menyerah Menghadapi Aturan Aturan Yang Justru Kompleks Di Undang Undang Cipta Kerja Sampai Seribu Halaman Kalau memang Pengen Menyedarkan Izin Dan Cukup Bikin Undang Undang Jangan Sampai Seribu Halaman Cukup 20 Halaman Logis Juga Pikirannya Dari Rizal Ramli Nah Yang Kedua Dalam Kaitan Dengan Sumber Daya Alam Karena Daging Daripada Omnibus Law Ini Disisirkan Undang Undang Mineral Dimana Konsesi Tambang Diperpanjang Otomatis 2x 10 Tahun Harusnya Harus dikembalikan Semuanya Ke negara Terserah Negara Mereka Sudah Kuasain 30 Tahun Nah Nilai Nilai Total Konsesi 20 Tahun Seluruh Tambang Itu Ratusan Milyar Dolar Wah Luar biasa Itulah Kenapa Mereka Nyogok Kejabat DPR Pokoknya Yang penting Gold nih Undang-undang Gold 100 Milyar Dolarnya Sudah 1500 Triliun Jadi Jadi Kalau gak Dicabut Keuntungan Makanya Mereka Semangat Harus jadi Harus jadi Makanya Jokowi Paksakan Undang-undangnya Ditolak Ya kan Dia bikin Perbu Perbunya Ditolak Pasain Karena Di belakangnya Cukong-cukong Raja-raja Tambang Ini Harus Lolos Karena Kalau gak Konsesi Gita Gak ada Nilainya Ini The drive Behind it Nah Saya minta Teman-teman Jangan Ini penjelasan Dari Rizal Ramli Tentang Kenapa Undang-Undang Cipta Kerja Atau Omnibus Law itu Dengan gigi Diperjuangkan Oleh Jokowi Bersama Dengan DPR Supaya Lolos Karena Di belakang Itu Ada Kepentingan Bisnis Yang Besar Dan Mereka Terlibat Di dalam Kepentingan Bisnis Itu Dan Rakyat Gak Gak Ngerti Soal-soal Kenapa Ada demo Omnibus Law itu Tapi Rizal Ramli Datang Seperti Sekarang Barusan Dengan Memberikan Satu Kerangka Satu Apa Ya Background Karena Dia mengerti Persoalannya Itu Pentingnya Satu Enlightenment Pencerahan Atau kritik Dari Orang-orang Yang Intelektual Merdeka Seperti Rizal Ramli Novel Baswedan Ataupun Seperti Bambang Wijayanto Jadi Ini Novel Baswedan Official Atau Channelnya Novel Baswedan Sangat Ini Sangat Membuka Wawasan Kita Tentang Tapa Bobroknya Tentang Betapa Bobroknya Negeri Kita Sebetulnya Dan Bisa Dianalisis Dianalisis Bisa Di Urai Dimana Maling-maling Itu Bekerja Dengan Cara Apa Maling-maling Dan Tukang Nyolong Itu Berbuat Dengan Cara Yang Sangat Greedy Sangat Raku Sangat Tama Termasuk Bagaimana Kolaborasi Itu Terjadi Antara Pejabat Yang Punya Kewenangan Tanda Tangan Dengan Pengusaha Yang Punya Modal Untuk Kepentingan Bersama Bersama Merampok Kekayaan Negeri Indonesia Sebentar Rakyat Tidak Dipikirkan Dan Dan Orang-orang Seperti Rizal Ramli Harus Diletakkan Pada Perspektif Itu Bagaimana Dia Mencoba Berpihak Pada Rakyat Berpihak Pada Kepentingan Bangsa Yang Dijarah Oleh Para Maling-maling Dan Tukang Nyolong Itu Hanya Bahas Aspek Kewian Pembuahan Yang penting Tapi Dagingnya Ini Yang Dagingnya Mas Nafel Sebenarnya Ada satu Studi Di ujung Ini Sudah Banyak Konsesinya Habis Kalau Habis Harus Balik Ke Negara Bikin Kebijakan Yang Secara Otomatis Memperpanjang Itu Karena Kemudian Tidak Perlu Lagi Menyobok Menyobok Keuntungan Banyak Yang Siapapun Yang melawan Kriminalisasi Hari Ini Kita Mendapatkan Contoh Terbaik Dalam Kasus Haris Dan Fati Haris Azhar Dan Fati Maul Dianti Dari Kontras Dan Haris Azhar Yang Menduga Setelah mereka Meriset Bahwa Di Papua Itu Di Intang Jaya Itu Ada kepentingan Bisnis Di sana Saat operasi Militer Karena katanya Ada gunung 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 Dan Dan Ada Tambang Ada Luhut Luhut Penjahitan Ada Di sana Yang Sekarang Luhut Memperkarakan Keduanya Berdasarkan Pertimbangan Penceparan Nama Baik Tapi Menurut Ari Azhar Dan Fatiha Maulidina Maulidiyanti Maulidiyanti Itu Yang Dipersoalkan Harusnya Bukan Bukan Itunya Tapi Risetnya Itu Yang Harus Dissentuh Yang Itu Tidak Tidak Dissentuh Sama Sekali Oleh Pihak Luhut Karena Memang Susah Dia punya Itu tadi Punya Conflict Of Interest Luhut Di sana Sebagai Pejabat Sekaligus Dia sebagai Pedagang Tambang Yang Mau Tambang Di Intan Jaya Di Papua Jadi Father Of Corruption Bapak Dari Korupsi Adalah Conflict Of Interest Dan Orang Yang Melawan Itu Kepentingan Bisnis Itu Dikriminalisasi Salah Satunya Adalah Habib Risik Yang Selalu Menyuarakan Pentingnya Kejujuran Kebenaran Dan Keadilan Dan Akan Dikriminalisasikan Habib Risik Itu Menokok Jantung Kekuasaan Ketika Dia Bicara Habib Risik Tidak Bicara Tidak Bicara Soal Bersuci Bicara Wudhu Bicara Sorat Tapi Dia Melakukan Kejantung Kuasaan Tentang Perlunya Tegaknya Keadilan Dan Membela Rakyat Bukan Membela Oligarki Atau Para Naga Malah Habib Risik Berat Mengatakan Akan Saya Buat Naga Naga Menjadi Cacing Cacing Tentu Dia Semakin Dibenci Oleh Siapa Oleh Oligarki Dan Oligarki Kan Bekerja Sama Dengan Penguasa Penjabat Penjabat Kita Dan itulah Sebabnya Habib Berisik Dikrimi Dikriminalisasi Dan Diisolasi Selama Tiga Bulan Tiga Tahun Tujuh Bulan Di 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 Mekah Tapi Waktu pulang Ke Indonesia Tanggal 10 November 2020 Mahfud Kembali-kembali Melakukan Konferensi Pers Karena Dulu Waktu berangkat Ke Mekah Juga Nggak Kita Halang-halangi Silahkan Pulang Juga Nggak Kita Halang-halangi Kata Mahfud AMD Dia Lupa Bahwa Tiga Tahun Tujuh Bulan Dia Nggak Bisa Pulang Dia Halang-halangi Tapi Mahfud Tidak Jujur Ketika Dia Melakukan Konferensi Sekarang Silahkan Kalau Datang Sebagai Warga Negara Tidak Kita Halang-halangi Tapi Sudah Tiga Tahun Tujuh Bulan Tidak Bisa Masuk Indonesia Karena Ada Pesan-pesan Dari Jakarta Itu Berarti Satu Bentuk Penghalangan Dan Mahfud AMD Tentu Tidak Sebagai Menko Tidak Mengupayakan Supaya Habib Pulang Padahal Pengen Pulang Dia Diberikan Didiamkan Sehingga Habib Rizik Itu Tidak Dibela Oleh Orang-orang Pejabat Yang Harusnya Membela Warganya Sendiri Yang Tidak Bisa Pulang Justru Mereka Termasuk Mahfud AMD Membiarkannya Habib Rizik Itu Mencari Jalannya Sendiri Untuk Pulang Tanpa Bantuan Pemerintah Dan Itu Tidak Dikemukakan Oleh Mahfud AMD Soal Perlakuan Dia Terhadap Habib Rizik Dan Pembunuhan Yang Dilegarkan Pemerintah Juga Mahfud AMD Sebagai Menku Paul Hukam Tidak Mengecam Berarti Dia Setuju Dengan Pembunuhan Tanpa Hukum Itu Di Kilometer 50 Itu Adalah Sebuah Konsekuensi Dari Grand Skenario Yang Ingin Memberikan Gini Orang Hebat Seperti Bank RRB Kalau Masih Bisa Dikasih Uang Kalau Mau Dikasih Jabatan Kalau Gak Bisa Kini Saksikan Kalau Masih Gak Bisa Suka Bumi Jadi Sekarang Ada Mau Pikiri Suka Miskin Mau Dikanat Suka Bumi Suka Bumi Maksudnya Jawa Barat Nah Itu Kira Kira Modusnya Yang Paling Menarik Dari Situ Permainannya Adalah Bukan Sekedar Mereka Mendapatkan Konsesi Ternyata Mereka Sama Suka Tidak Membayar Pajak Oh Ya Tidak Membayar Pajak Dan Kerusakan Yang Didikin Itu Sama Sekali Kemudian Menjadi Bagian Dari Resiko Yang Ditanggung Negara Ada Putusan Menarik Kasusnya Darmadi Jadi Konsep Kerugian Itu Bukan Lagi Kerugian Keuangan Negara Tapi Kerugian Perekonomian Negara Jadi Disini Terhitung Sehingga Out of The box RR Ini akan Mendapatkan Demikasi Mudah-mudahan Nanti kita ketemu Pendekat hukum yang keren Mau menggunakan Itu basisnya Dari mulai Yang disebut dengan Social cost of corruption Jadi kalau Lu nyolong Maka Kerugian Yang akan Didapat itu Yang disebabkan Kalau penyolongan Harus Di kembalikan Tapi Potensi Keuntungan Juga Harus Kembalikan Terus Rehabilitasi Lingkungan Juga Harus Kembalikan Jadi Tiga Kali Lipat Nah Ini Hanya Orang-orang Penegara Waras Waras Mas Kalau Gak Begitu Orang Gak Kapok Potensi Keuntungan Itu Harus Dikembalikan Oleh Uang Nyolong Tadi Kemudian Eksploitasi Alam Yang rusak Harus Direhabilitasi Oleh Koruptor Tadi Disamping Uang Yang Dikorup Harus Dikembalikan Itu Kalau Ketemu Penegak Hukum Yang Visioner Yang Keren Tapi Gak Tau Negeri Kita Muka Menjadi Lebih Baik 10 Tahun Kedepan Pejabat Sekarang Lebih Cepat Lebih Lebih Cepat Lebih Baik Untuk Dipanggil Pulang Dan Dikantikan Oleh Pemimpin Baru Yang Mungkin Lebih Tercerahkan Generasi Baru Karena Masih Depan Terletak Pada Generasi Baru Anak Anak Muda Atau Pemimpin Baru Yang Lebih Visioner Yang Lebih Bersih Yang Lebih Bisa Dipentanggung Jawabkan Amanahnya Itu Karena Orang Jadi Berjudi Berbuat Korupsi Kalau Tidak Ketahuan Atau Bisa Menyelamatkan Diri Dengan Menyuap Dia Akan Dapat Uang Banyak Tapi Kalaupun Ketangkep Yang Sebesar Yang Diambil Itu Dipulangin Atau Dia Gunakan Itu Untuk Menyuap Orang Semua Sistem Itu Karena Dia Pasti Dapat Sisanya Masih Banyak Banyak Juga Pak RR Kan Kalau Bicara Terkait Dengan Masalah Ini Sebenernya Publik Sudah Mulai Jengah Dan Saya Khawatir Pada Saat Tertentu Udah Pada Posisi Udah Nggak Mau Tahu Terserah Mau Dihapain Biar Situasi Itu Menjadi Semakin Positif Dan Harapan Itu Semakin Jelas Pak RR Bisa Memberikan Tips Apa Yang Harus Dilakukan Dan Apa Yang Harus Diupayakan Satu Kasus Departemen Keuangan Ini 349 Terijil Kebanyakan Money Laundering Itu 23 Milyar Dollar Lu Biasa Dalam Sejarah Ekonomi Dunia 23 Milyar Dollar Itu Ekuivalen Dengan 349 Triliun Pencucian Uang Pencucian Uang Mencapai 23 Milyar Dollar Itu Sangat Fantastis Dalam Sejarah Dunia Karena Kalau ada Pejabat Di Amerika Di Eropa Money Laundering 10 Juta Dollar Abis Jadi Kebayangan 23 Milyar Dollar 349 Terlalu Big Terlalu Besar Yang kedua Itu Ternyata Ini Untuk Membiayain Gaya Hidup Korruptif Dan Head-on Saya Ingin Mengingatkan Markos Jatuhnya Kenapa Tentu Markos Otoriter Tapi Rakyat Tentu 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 Tapi Begitu Rakyat Lihat Gaya Head-on Nya Imel Dam Markos Punya Sepatu 150 Pasang Satu Pasang Ada Yang 100 Ribu Dolar 50 Ribu Marah Rakyat Di Filipina Kemudian Jadi Basis People Power Selain Soal Penembakan Alpino Saya Kenal Baik Sama Alpino Sama Sama Di Boston Waktu Dia Belong Kamu Jangan Pulang Kamu Pulang Pasti Ditangkep Tapi Gue Lebih Senang Ditangkep Di Manila Bandel Terbang Dari Boston Begitu Mendarat Isinya Wartawan Semua Datang Langsung Tembak Si Alpino Nah Poinnya Kalau Hanya Itu Aja Masih Permainan Inggris Tapi Karena Rakyat Di Filipina Disodorin Dengan Lifestyle Yang Headon Dari Imelda Akhirnya Rakyat Marah Nah Ini Bisa Mendolong Perubahan Besar Karena Rakyat Marah Sekali Kita Susah Makan Aja Susah Lu Udah Kok Si Lu Nggak Bayar Pajar Dan Yang Ketiga Lu Hidupnya Headon Nah Salah Satu Teman Taya Najib Orangnya Biasa Banget Tapi Istrinya Itu Lifestyle Wah Banget Najib Raza Pertanah Menteri Malaysia Apa Yang Terjadi Kalau Sekali Bajak Dia Kan Jutaan Doar Akhirnya Slip Credit Card Itu Bocor Masuk Di Facebook Kalau Media Resmi Kan Nggak Mungkin Lah Kan Dikontrol Masuk Blogger Rakyat Malaysia Lihat Gila Ini Hidupnya Istri Perdana Menteri Akhirnya Terjadilah People Power Jatuh Jatuh Najib Nah Jadi Kadang-kadang Kita Ini Kita Kan Inteleks Suka Tertarik Sama The Big Picture Rakyat Kita Enggak Mereka Marah Begitu Lihat Bagaimana Istilahnya Si Rafael Ini Gaya Hidupnya Punya Mobil Mewah Kepala Dia Cukai Di Jogja Punya Mobil Mewah 8 Bici Aniknya Aniknya Naik Apa Lamborghini Punya Pesawat Cessna Coba Gila gak Ini kan Orang-orang Moh maaf Saya kan Udah Dipik Para Pejabat Kalau Di Keuangan Kita Lantai Atas Lihat Bangsa Si Rafael Itu Kayak Gue Lihat Dari Lantai Atas Ke Balok Agak Kelihatan Tapi Hidupnya Kan Gila Semakin Banyak Media Media Resmi Sih Enggak Tapi Social Media Buat Lifestyle Ini Itu Menimbulkan Kemaraan Rakyat Dan Rakyat Ingin Perubahan Sekarang Juga Gaya Hidup Yang Hidup 2014 Itu Capres Capresan Rakyat Mau Perubahan Hari ini Kita Susah Uang Gak Ada Kerjaan Gak Ada Gila Gilaan Susah Kerjaan Susah Kerjaan Gak Ada Uang Gak Ada Belanja Susah Lu Gila Gilaan Head On Flexing Pamer Kekuasaan Termasuk Sri Mulyani Kan Juga Rumahnya Punya Mobil Mewah Punya Motor Gede Di Tengah Kesusahan Rakyatnya Ada Gubernur Yang Punya Tanah Sampai 75 Gubernur Ada Pejabat Yang Punya Tanah 35 Ada Pejabat Yang Punya Tanah Ya Pejabat Ini Tanah 75 Suratnya Dan Macem-macem Kekayaannya Lifestyle Yang Membuat Rakyat Terluka Karena Mereka Hidup Susah Sementara Banyak Pejabat Yang Kaya Raya Bertambah Kekayaannya Dari Tahun Ke Tahun Bambang Dulu kan Raja Louis 16 Dan ratunya Antunai Tiap Malam Resta Yang Bayar Pajak Rakyat Akhirnya Dipancung Leher Dua-duanya Raja Amar Ratu Ditenteng Sepanjang Paris Paris Kerajaan Prancis Bubar Jadilah Republik Prancis Itu Terjadi Di India Pemerintah Kolonial Inggris Monopoli Garam Garam Kan penting Sekali Buat Makan Dinaikin Pajak Garam Gandhi Semeneru Ngajak Rakyat India Ratusan Ribu Jalan Ke Pinggir Pantai Disitu Dia kasih Contoh Bikin Garam Pasang Ini Aja Tampang Dari Seng Tungguin Dari Pagi Sampai Sore Jadi Garam Isinya Lu Jangan Ngandalin Pemerintah Inggris Itu Pelawanan Damai Non-violence Tapi Akhirnya Jatuh Inggris Di Boston Rakyat Di Boston Kan dingin Di utara Sama di Boston Senang tuh Minum teh Kalau minum whisky Kan ada batasnya Apa yang terjadi Kolonial Inggris Dia naikin Pajak teh Rakyat Di Boston Marah Naik ke kapal itu Disebu Peti-peti Teh itu Dibuang ke laut Mulailah Revolusi Kemerdekaan Amerika Nah Perlawanan pertama Terhadap VUC Itu Karena VUC Waktu itu Pertama kali Mendaratnya Di Banten Karena dia nyari Lada hitam Banten Terkenal Dia naikin Pajaknya Terjadilah Pemberontakan Rakyat Kiri Sama petani Jawara Di Banten Delap Sorry ya Pemberontakan Itu suara Blender ya Istri saya Sorry Maaf 8 tahun VUC Nggak mampu Makanya Kemudian Dipindahkan Ibu kota Kebatal Jadi Semua perubahan Besar Di dunia Itu terkait Dengan pajak Iya Nah Pertanyaannya Bisa nggak Diubah Satu Kondisi Yang sudah Apa Koropnya Luar biasa Seperti Keuangan Ini Istilah saya Corporate Culture Departemen Keuangan Memang korop Bukan semuanya Dari ribuan Pegawainya Banyak yang benar Tapi adalah 100 orang Yang memang Brengsek Gitu lah Iya Tapi Sri Milani Tidak punya Capacity Buat menahinin Karena dia Lapotor Lapotor Iya Dia kan Nyelamatin Senturi Iya Bank Senturi Itu Total Dana pihak Ketiganya Hanya 2 triliun Kalau mau nyelamatkan Bank Sudah bayar Dana pihak ketiga Aman Selesai Dan dilakukan Satu hari doang Ini Dia Edakan 6,7 triliun Dalam waktu 9 bulan Ternyata Duit Senturi Itu dipakai Buat kampanye Pakai yang berkuasa Diloloskan Iya kan Seandainya Dia diadili Sesuai dengan Keputusan TPR Waktu itu Kita nggak bakal Ada skandal Segering-gering 3,4,9 triliun Tapi sekarang Gini Pak RR Kan Pak BW juga Terkait dengan Masalah tadi Apa namanya Bagaimana Masyarakat itu Dipahamkan Gitu kan Jadi Maling-maling Ini luar biasa Belum bisa Diberantas Sampai 2 Periode Presiden Kepemimpinan Pak Jokowi Korupsi Atau Maling-maling Itu makin Menggila Hanya Hanya bisa Disebutkan Sudah makin Merata Dibanding Pak Harto KKN Korupsi Nepotisme Dan Korupsi Tapi nggak bisa Diberantas oleh Pemerintah sendiri Tidak bisa Diberantas oleh KPK Ya karena Mereka itu Tadi Memberatas Gimana Seperti Tadi disebut Oleh RR Soal Sri Mulyani Gimana Dia bisa mengubah Kultur Corporate Culture Budaya perusahaan Yang korup Di Departemen Keuangan Itu Kementerian Keuangan Itu Ya nggak Semuanya kotor Tapi ada 100 orang Yang brengsek Gimana Merubahnya Kalau Sri Mulyani Tidak punya Kemampuan Karena dia juga Sebagai lap Kotor Soal kasus Senturi Yang Dia terlipat Di dalamnya Masyarakat Kemudian Akan bersikap Masalahnya Sekarang ini Sudah ada upaya Untuk bagaimana Pembentukan Opini Dengan cara Membuat framing Menggunakan Buzzer Dan lain-lain Karena teknologi Kan banyak Dan sekarang Buzzer ini Yang bercerita Macem-macem Seolah Faktanya Nggak begitu Gini-begini Jadi itu Akan Kalau Karena Dalam kasus Sambo Misalnya Saya menilainya Itu The real People power Lewat Social media Yang pertama Kalah Itu semua Buzzer Hari ini People power Lewat Social media 2.0 Ada soal Bajak Baca aja Komentar-komentar Di sosial Nah Pertanyaannya Bagaimana Memperbaiki Tentu Harus Mulai Dari atas Yang Jokowi Nya aja Sangat Apa Sangat Linien Lemah Terhadap Korupsi Buktinya KPK Diperlemah Dan sebagainya Ya Memang kita harus mulai Kita ganti dulu Jokowi Ini kita benahin Ya Jadi masih Ada harapan ya Presidennya diganti Baru dibenahin ya Itu bisa Karena Presiden Jokowi Menurut RR adalah Presiden yang lemah Sehingga dia Dimanfaatkan Atau sengaja Menyediakan diri Untuk dimanfaatkan Mungkin begitu ya Oleh orang-orang Yang Rakus Itu Saya mau kasih Contoh Hanya contoh Bagaimana sih Menghadapi Corporate Culture Yang korup Saya kan ditunjuk Kama Gus Dur Jadi Ketua Bulog Tahun 2000 Apa 2000 2000 Tahun Sebelum tahun 2000 lah Tahun 1999 1999 Satu Yang paling korup Waktu itu Namanya Pertamina Sama Bulog Karena ini Bentengnya Pak Hatok Pertamina Dan Bulog Membiayai Apapun Keperluan Non-buck Kita Biarkan Jadi istilahnya Di Bulog Itu aja Dana Non-buck Juta Sampai 34 Triliun Ya Yang belah Keluarin Hanya Pak Harto Sama Ketua Bulog Buat Ormas Buat Apa Buat apa Buat Menteri-Menteri Kalau Sidang Sidang Saji Kan Di Pesangon Yang 100 Ribu Dollar Itu semua Bulog Semua Itu Antopetan Jadi Tidak ada yang berani Menyentuh Bulog Menyentuh Bulog Nah Yang kedua Mayoritas Penggawainya Puluhan ribu Baik Jujur Tapi Tetap Ada yang Berengsek Nah Waktu saya Ditunjuk Ketua Bulog Yang saya Lakukan Saya Bawa Tiga Anak Muda Saya Suruh Mereka Interview Dua level Di bawah Direktur Tapi Harus lima Sumber Misalnya Direktur Dua levelnya Di bawah Harus lima Sumber Tim saya Ini jago Seorang obol Akhirnya Cerita Pak Pak Direktur Itu Anaknya Pengen Sekolah Di Amerika Nyumbang Uang Cash Tiga Juta Dollar Dari Mana Dari Main Di Karung Pak Hah Karung Tapi Bulog Kan Perlu Karung Seratusan Ribu Oh Pak Si ini Kayak Banget Pak Dia Main Di Terigu Pak Si ini Kayak Banget Akhirnya Saya Ketemu 50 Pejabat Bulog Yang Hidupnya Di luar Kewajaran Kayaknya Luar Biasa Padahal Pejabat Bulog Kayak Pejabat Departemen Keuangan Gajinya Dua Kali Gaji Pegawai Negeri Gaji Bulog Belum Kesehatan Dibayarin Umah Pasti Golongan Lima Jadi Kompleks Bagus Apalagi Golongan Satu Sebetulnya Dengan Gaji itu Mereka Hidup Lebih Normal Cerita Berapa RR Ini Mirip Dengan Yang Kejadian Sekarang Bia Cukai Dimana Ada Kelompok Anak Muda Yang Bikin Surat Terbuka Dan Kemudian Di Upload Di Beberapa Media Sosial Tertentu Dan Tapi Kemudian Dijawab Oleh Pejabat Bia Cukai Dibilang Oh Enggak Enggak Bener Begini Mirip Mereka Menceritakan Tentang Apa Yang Dijadik Di dalam Anak Anak Saya Kumpulin 50 Yang Diluar Kewajaran Saya Mohon Maaf Saya Meliruan Bapak Ibu Tandatangan Surat Pengunduan Diri Saya Kasih Uang Pensiun Ekstra Satu Tahun Biaya Sekeluaga Pulang Kampung Kalau Mengelawan Silahkan Saya Tahu Di belakang Bapak Ada Jenderal Ada Pejabat Gue Takut Gue Mas Suharto Jaka Takut Apalagi Lu Ya kan Nah Rata-rata Yang Sipil Tapi Ada Yang Bandar Dua Orang Nah Saya Pada Waktu Itu Penasihat Ekonomi Angkatan Bersenjata Pak Novel Itu Polri Di bawah Aku Saya Telepon Mas Aku Pengen Ada Sok Terapi Mas Tangkep Dua Pejabat Di gedung Besok Siang Jam Kerja Gak Pasukan Anti Teor Itu Belum Pernah Ini Kan Bentengnya Pak Hato Untouchable 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 Tiba-tiba Pasukan Bersenjata Hubur-hubur Orang Di situ Shock Ya Ya Nah Tapi Ada Delapan General Polonel Motot Sama Seketaris Harus Harus Ketemu Bapak Hari Di situ Kan Banyak Tentara Polonel Mediendal Tunjuk Saya Kasih Masuk Ada Apa Pak Ramli Kita Tidak Terima Rewanisasi Kalau Pak Ramli Tetap Mau Ganti Kita Kita Lawan Kita Berjuang Di Aceh Kita Berjuang Di Timur Apa Setelah Bacam Lawan Gimana Maksudnya Ya Kita Berkelahi Wah Gila Dia Gak Tau Gue Siapa Bang Aku Itu Selalu Kalau Politik Itu Istilahnya Sunsu Gue Kelihatan Kayak Lu Tes Gue You know What's Going To Happen You know What's Going To Sambung Din Tolong Sambungin Sama Widodo Mereka Widodo Yang Mana Nih Mas Widodo Disini Ada Delapan General Kolonel Yang Ngajakin Saya Berantem Karena Saya Mau Reorganisasi Widodo Teriak Siapa Namanya Nomor Agrinya Berapa Berani Kurang Ajar Sama Penasihat Anggatan Bos Jata Baru Mereka Sadar Widodo Benderang Iya 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 Sebelumnya Aku Diancem Gitu Juga Mas Kalau Lu Betul Pahlawan Lu Tempatnya Di Taman Makam Kalipatan Bukan Ngegolot In Bulog Gitu Iya Kedua Kalau Lu Betul Berani Kalau Betul Berani Belanda Gak Mungkin Puasa Disini 30 Tahun 20 Tahun Udah Lari Jadi Aku Juga Tahu Mental Ini Gak Jagoan Bener Begitu Aku Tanya Mas Namanya Sopo Nomor Abriyat Takut Mas Besok Vaksin Nomor Semuanya Tanda tangan Nah yang ketiga Saya Belajari Bagaimana Pola Korupsinya Ini penting Iya Ternyata Mas Novel Kalau Daerah Basah Bulog itu Daerah Basah Jawa Timur Nomor 1 Jawa Barat Jawa Tengah Sosel Itu selalu Ditaruh Sama Hopeng Koncon Konconnya Kabur Supaya Nyetol Ke atas Iya Kalau Misalnya Mas Bambang Jujur Amanah Ditaruh Di Kalimantan Tengah Di NTT Yang jauh Jauh Sistem Promosi Kita Sekali Mas Di NTT Yang muter-muter NTT Ampe Mision Nah Yang ini Nyobol Begitu Saya tahu Polanya Saya lakukan langkah sederhana Kepala Yang paling hebat Di Bulog itu Kanwil Jawa Timur Omset Reunion Tak pindahin Ke Kalimantan Tengah Kanwil Kalimantan Tengah Yang omsetnya Cuma berapa Puh Milyar Gue jadiin Ke Kagu Jawa Timur Jawa Barat Gue geser Ke Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Masuk Jawa Barat Jawa Apa Ini Jawa Tengah Gue geser Ke NTT Itu A very simple Job Tapi Begitu Dilakukan Gak ada lagi Yang berani korupsi Dengan Tadi loh Sobterapi Tadi Habis itu Saya benerin Sistemnya Accounting Tapi yang Paling penting Bagaimana Saya memperbaiki Buruh Saya belajar Dari Bang Ali Sadikin Gubernur TKI Dia cerita Sama saya Mas Riza Kalau Kita rapat Di kalangan Pejaban Semua Jawabannya Tidak ada Masalah Beres Pak Gubernur Padahal Saya tahu Banyak yang Tidak beres Akhirnya Saya ajak Teman-teman Media Batawan Tolong Tulisin Yang paling Jelek Tentang DKI Nanti Kita kasih Bonus Nah Tiap pagi Saya tinggal Staff saya Apa Foto Kopi Berita Ada sekolah Yang udah Hancur Di Depok Ada Jalanan Yang udah Jadi kolam Pici Petek Ada ini Ada 6-7 Bici Nah gue panggil Kepala-kepalanya Misalnya Kepala PDK Lu beresin Sekolah Sebulan Kemudian Yang PU Yang jalan Udah kayak kolam Kamu beresin Gue kasih waktu Dua minggu Eh Yang di Jakarta Utara Minggu lalu Beres Belum Belum Tapi poinnya Dia ajak Teman-teman media Buat laporin Yang terjelek Bang Aku Tiru Tekniknya Bang Ali Gue kumpulin Semua media Lu tulis yang Sejelek-jeleknya Tentang Gulok Dari daerah-daerah Gue kasih bonus Iya Jadi beda Jadi untuk mendapatkan Data yang valid Itu dia ngerahkan Wartawan Untuk menuliskan Yang paling jelek Dari satu Apa Ya Institus yang dia pimpin Untuk mendapatkan Satu Kejujuran Di dalam Memetakan masalah Kalau udah jujur Dalam Memetakan masalah Tentu solusinya Itu lebih Tepat Daripada Laporan ABS Asal Bapak Senang Dengan pejabat sekarang Dia hire Bazar Media Buat Buat ngancurin Oposisi Karena mereka Jok semua Sederhana dong Kamu kan bisa begitu Kalau kamu bersih Iya Iya kan Kalau gak kan Kamu dibuka Iya Nah apa yang terjadi Setiap pagi Berita dari seluruh Indonesia Burukan seluruh Indonesia Puluhan Mas Iya Tinggal saya clipping Staff saya clipping Dikasih cover later Sekretarisnya udah bilang Kanwil Jawa Timor Tolong bereskan kasus ini Dua minggu Lapor sama inspektor Lapor sama Diputi ini Saya tinggal Initial R Bang Aku baca aja Clippingnya Kagak banget Apa yang terjadi Kanwil di Sulawesi Dapet memo Dari Kabulok Belum pernah terjadi Dia takut Dua minggu lagi Ada yang Tanya Udah gimana kemajuannya Jadi sebetulnya Membenahin organisasi Di sedampang Ajak Apalagi hari ini Social media Ajak Nah gitu Kita lebih besar Aku kenyang Bang Misalnya nih Saya kunjungan Inpok Mito Cuman sama Wartawan Sama tim saya Ke Kawal Mau nanya Harga Gabah Berapa Ya Maksudnya Tidak bocor Tapi udah disitu Udah banyak pejabat Nah saya datang Ke satu lokasi Saya tanya Harga Gabah Berapa Udah 2.500 Udah bagus dong Sesuai target kita Tapi saya curiga Karena birokrasi kita View doll Salah satu Asisten saya Naik mobil Keliling 5 km Sopir saya Keliling 10 km Waktu itu kan Telepon yang gede Dia bilang Pak disini Harganya masih 2.000 Radius 5 km Radius 10 km Tiba 2.000 Wah gila Aku dikadalin Nama pejabat Bulog Akhirnya Suruh pejabat Bulog Semua pindah Ke sana Sini hanya boleh Wartawan Sama petani Akhirnya Pak petani Berapa 2.500 Oh ya Kemarin berapa Ya kemarin 2.000 Tadi pagi Berapa Ya 2.000 Pak Loh kapan 2.500 Ya 2 jam Sebelum bapak disini Pelanggung Bapak ada beli semua Nah inilah Kejabat Kejabat Mereka ini Penjilat Semua Kacau Jadi kita gunakan Teman-teman Wartawan Aktifis Buat mimpi kita Marik sekali nih Pak Bibi Tapi memang Kalau bicara Sama Pak RR Tidak cukup 2 jam Dari sini sebenarnya Yang melihat Mas Ada 3 Pertama Leadership Orang yang Tidak punya leadership Tidak Tidak Mampu Memimpin Proses Perubahan Leadership Jadi sesuatu Yang kedua Modus Tadi Diucap Berapa kali itu Orang yang tidak memahami Teta masalah Modus operandi Dia akan ketipu Dengan orang yang menjadi bagian dari jaringan Yang merumuskan modus itu Kalau gak kayak gitu Rusak semua Dan yang paling penting adalah Bagaimana kita bisa Melihat masalah konflik of interest itu Sebagai hal yang Beresiko Artinya Memahami itu Betul-betul Dengan pemahaman yang Tidak memalumi lah Dan juga tadi Yang Pak RR lakukan itu Yang luar biasa adalah Bagaimana Membuat participasi publik Itu poin ketiganya Dan mempublish Setiap ada perilaku-perilaku yang korup Tidak justru malah menutupi Atau membuat pencitraan Menarik Pak Dan itu Itu kondisi yang sebaliknya semua Yang tadi kan media Saya belum lihat sekarang ini Pak Pak Media ngebomongkan Media ngebomongkan Media ngebomongkan Media ngebomongkan Media ngebomongkan Media ngebomongkan Jadi buzzer-bazer itu dibeli Jadi ini antitesa semua Pak RR Saya berharap Pak RR Masih mau kita ngobrol Di beberapa waktu nanti Karena kalau Langsung satu kali Kita terlalu panjang Tapi ini luar biasa Saya senang sekali Pak RR Berkesempatan Untuk hadir Tentunya suatu penghormatan Yang luar biasa Bagi kami Ini kayaknya di rumahnya Siapa ini Novel Baswedan ya Yang di depok ini Jadi cukup Studio podcastnya Di ruang tamu Ada meja satu Backgroundnya buku Terus Ininya juga bukan yang Wireless ya Ini mungkin pakai kabel Di dalam ini Kayak yang saya pakai Mungkin ya Apa Apa yang kayak gini Sama kayaknya Yang tiga Bahannya dia Nggak pakai hape Pakai kamera Kalau saya kan pakai hape Ini dan Tentunya kita ingin Terus memberikan Pemahaman ke publik Tentang masalah Resiko-resiko korupsi Begitu juga Untuk menjadi perbandingan Apa yang terjadi Waktu dulu Dan juga sekarang Saya ingin Close Leadership itu Tadi Mas Ada dua Normal Time leadership I mean We're not normal Ya nggak kalau Canggih-canggih ama Semuanya udah normal Normal time leadership Tapi ada Time of crisis Time of crisis Itu Leadership for change Transformer Game changer Ya Ada Indonesia Banyak Dia punya pengalaman Banyak Anak-anak muda Terutama Ya Jadi dalam suasana Di mana Sudah Sangat rusak Segala bidang Novel hari ini Ya Rusak Segala bidang Kita hanya bisa Ubah Dengan leadership Transformative leadership Leader yang To change Bukan To stabilize Normal Stability Ya 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 Terima kasih Benar sekali Terima kasih sekali lagi Pak RR Pak BW Semoga Pinjang-pinjang kita Ini bisa Apa namanya Memahamkan Publik Tentang masalah Satu percakapan Yang sedap Ya Yang Yang berhasil Menemukan Akar Asal-muasal Korupsi Dan modus operandi Dari korupsi Yaitu Kolaborasi Atau kerjasama Antara Yang pemilik Tandatangan Dengan para Pemodal Pemilik modal Atau oligarki Atau siapapun Namanya itu Dan bagaimana Kemudian Harus diselesaikan Dengan Satu Bisa diselesaikan Dengan dua cara Bisa dengan Di dalam Dengan kekuasaan Itu lebih mudah Tapi juga bisa Di luar kekuasaan Civil society Melakukan satu Research Dan kemudian Memblow up Dalam media Sehingga Hasil-hasil Research itu Bisa dipakai oleh Pemegang kekuasaan Untuk menyelesaikan Atau memperbaiki Keadaan Satu percakapan Yang Moga-moga Bermanfaat Di akhir Ramadhan Di hari Jumat ini Saya Yudi Bramoko Tukang donat Dari para Terjuang Di semesta Fasmir Soberan jamilah Bersabarlah Dengan kesabaran Yang indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Masya Allah Alhamdulillah Saya di rumah Kita manggilnya Bum Pak apa Bang Bum aja Lebih demokratis Kemungkinan jadi presiden Bisa Amin Kalau Bang Paling gubernur Kalau kita Manggil Pak Sama-sama tua Jadi ini Bum Rizal ya Masya Allah Saya terima kasih Pertama ya Sudah diundang Sebenarnya Ngapain sih Undang saya Aku itu Perhatiin Youtubenya Mas Yudi Prakoso Pramuko Pramuko Aku nambahin aja Biar Prakoso Neles Neles Ternyata Asik Iya kan Walaupun Kadang-kadang Kepanjangan Tapi pokoknya Asik lah Ya hiburan Ya juga Konten Terus Udah lama Pengen ketemu Cuman karena covid Mundur terus Tapi aku seneng banget Ternyata Are-are Malang Wah kalau ini mah Gilanya sama Almarhum istri saya Ibu Hera Arsitek Dari ITB Sama dari Harvard Itu Kakeknya dulu Kepala sekolah Bagus di Malang SMA di Malang Iya 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 Jadi setelah Ketemu ini Gimana kesan pertama Bung Rizal ke saya Maklum saya Tuang donatkan ya Kesannya ini Jangan saya malu-malu Kadang-kadang kan Kita ketemu orang Kita sibuk Mikir-mikir Ngukur Gitu lah Tapi ketemu Mas Yudi Ya Langsung cair Langsung Kelak Gitu lah Nah Saya Tadi ingetin Omongan Gus Dur Kalau orang Hatinya Sudah sama Ada Konspirasi Of the heart Konspirasi Of the heart Maksudnya Kesepakatan hati Soalnya Pembaca saya ini Penonton ada Teng Somai Jadi gak ngerti kan Istilah-istilah Keren Ovoi Konspirasi Of the heart Jadi Kita gak usah Sering ketemu Gak usah Sering rapat Ngumpul-ngumpul Pokoknya Hatinya Mas Sama saya Sama rakyat Indonesia Was omowes Gitu loh Jadi Itu yang namanya Kesepakatan hati Gus Dur bilang Rizal Saya jarang ketemu sama kamu Kamu sibuk Tapi apapun yang kamu kerjain Aku yang ngikuti Saya yang kerjain apa Kamu ngikutin Kalau saya ada masalah Pasti kamu udah nongok Iya kan Kalau kamu ada masalah Ya pasti saya cari tahu Kita cari jalan Jadi itu lah Persaudaraan Sesama hati Hebatnya Gus Dur itu Apa ini Menurut Rizal Pengalaman dulu Seperti menko ekuin Hebatnya itu Dia itu Pertama lucunya itu Gak ada tandingan Gak ada lawan Tapi Fokus dia jelas Waktu dia angkat saya Kepala bulo Rizal Kamu saya angkat Jadi ketua bulo Terus tugas saya ngapain Ya sederhana Tugas kamu Bagaimana Petani seneng Petani Urusan Bagaimana bikin hati seneng Ya kamu Udah tahu lah Gimana caranya Sebab Hujur sendiri gak tahu Nah kalau pemimpin Memang itu mas Arahnya aja visi Visi besarnya Visi besarnya Iya kan Jangan import Kerjain Terserah bagaimana caranya Gitu loh Nah kalau ini Pemimpin Visinya Kagak jelas Hari ini Siapa Mencelak-mencelak Siapa Ya temannya Sampean Temannya Sampean Itu loh Maksudnya Yang Di sekarang Ya yang Kalau ngomong Ke kiri Tindakan ke kanan Gitu loh Mencelak-menceli Maksudnya Iya bukan hanya Mencelak-mencelai Pas Kalau mencelak-mencelai Kan cuma omongan Yang bahaya itu kan Tindakan Kebijakan Misalnya Pidato Kalau pidato Tidak akan import Akan kurangi import Tindakannya Import Jor-joran Anak buahnya Cari komisi Iya kan Jadi kalau mencelak-mencelain Enggak ngerugin Orang lah Kalau ini ngerugin Kaya masa kita Apa ucapannya ya Ucapannya Oh gitu Jadi kalau Emang gak boleh itu Kalau pemimpin Beda Tindakan Sikap Sikap Pemimpin Mesti sama Kata Dan tindakan Contoh Ajalah di Inggris Mas Itu Perdana Menteri Inggris Boris Dia kan Waktu awal Covid Bikin peraturan Gak boleh Gini Gak boleh Pesta Di rumah Eh Taunya dia Pesta Bolak-balik Di rumah Langsung Mau di Impeach Iya kan Di Parlemen Inggris Untung Lolos lah Padahal diundang Di pestanya Cuman orang Berapa 20 gitu Jadi itu Contoh sederhana Kalau Jepang Juga sama Pemimpin Misalnya Waktu itu Perdana Menterinya Bilang Makan malam Undang temannya Staffnya Lupa Bayar Pake Uang Pake uang Negara Uang Makannya Cuman Orang Sepuluh Paling Berapa 5.000 Dollar Tapi Habis Di media Dan dia Malu hati Akhirnya Ngundurin Diri Jadi itulah Ciri-ciri Negara Maju Pengimpinnya Itu Jepang Inggris Lain-lain Malu hati Kalau Antara Kata-kata Dan tindakannya Beda Sekarang Emang Indonesia Beda Oh Indonesia Bukan beda lagi Nyata Bedanya Bukan Nyata Ampun-ampun Bedanya Terus Gimana ya Susah juga Kalau gitu Pemimpinnya Bikin kita Kesel gitu Maksudnya Bukan hanya Kesel Bikin kita Rakyat kita Susah Ya Misalnya Contohlah Yang Rame nih Minyak goreng Udah 6 bulan aja Masalah gitu Gak beres Padahal Indonesia Kan penghasil Minyak sawit Paling besar Di dunia Nah Yang kedua Bikin susah Rakyat kan Harusnya Cuman bayar Berapa 12 ribu Mesti bayar Dua kalinya Yang bikin susah tuh Sebenernya Pak Lohut Pak Jokowi Situ Itu Mancing-mancing Kerjanya Kan ada Analisa Gini Bung Gak bisa Ngelawan Oligarti Bung Ngomong doang Pak Lohut Diksasar Gitu Itu Betul gak Gak akan bisa Dia nurunin Minyak goreng Atau Mindain kantor Mungkin bisa Kantor utama Dari Singapura Jakarta Tapi Kebijakannya Gak bisa Diubah Kalau dia Gak berani Gak berani Mendisiplinkan Pak Lohut Kok bisa Pak Lohut Banyak Banyak Rahasiannya Segala macam Jokowi Ada di dia Gitu Jadi dia berani Ngelawan Pak Lohut Eh Ngelawan Mbak Mega Demi belain Lohut Misalnya Iya kan Kelihatan lah Siapa yang Presiden Siapa yang Anak buah Kebaca Maksudnya Pak Lohut itu The real presiden Sebenarnya ya De facto Presiden Oh de facto Di uranya Pak Jokowi Saya Tiga hari Setelah Pak Mahfud Gak jadi Wapres Iya kan Datang kesini Siapa Juhat lah Pak Mahfud Yang diganti Pak Maruh Amin itu Iya Padahal Jasnya udah jadi Iya Jasnya udah jadi Udah ganti Baju Pak Mahfud kesini Ya makan siang Sama saya disini Iya kan Rupanya teman deket ya Ini teman lama lah Padahal suka saya kritik Di video saya Oh gak apa Apa Ya dia Pokoknya Cuhat Ya kok Dipermalukan Ya Soalnya kan gini Di mata Mbak Mega Di kantong kanannya Pak Luhut Udah ada Presiden Jokowi Gitu lah Masa mau nambah lagi Orangnya Pak Luhut Pak Mahfud Di kantong kiri Makanya kan Pak Mega selalu Pidato Pak Jokowi Ingat Sampain itu Pegawai partai Maksudnya Dengerin aku Jangan dengerin Luhut Panjaitan Jangan dengerin Rini Suwandi Gitu loh Jawa kan ngomongnya Gak langsung Nah Poinnya kan gini Mas Maksudnya Maksudnya Mas Yudi Mas Yudi Mas Yudi Aku tuh suka ganti Yudo Pak Koso Yudi Pramuko Di negara demokrasi Biasa Kalau pemimpin itu berkuasa Wibawa Sampai kira-kira 6 bulan sebelum berakhir 6 bulan sebelum berakhir Dia Istilahnya itu Lemdak Bebek lumpuh Karena Wibawanya udah gak ada Orang udah gak denger Anak buah juga Udah ogah-ogahan Nah saya yang Prihatin Mas Jokowi Ini kan masih 2,5 tahun lalu Lagi Tapi dia udah jadi Lemdak Udah jadi Bebek lumpuh Kebijakannya Gak efektif Kemudian Apa Wibawanya juga Kalau dilihat Di sosial media Kan dijadikan bahan ledekan Sama orang Masya Allah Iya kan Belum pernah loh Presiden Kayak begini Ya Ya begitulah Nah Tapi buat Indonesia Kalau buat Mas Jokowi sendiri Gak apa-apa Tetap puasa Tempat nikmatin Iya kan Kan dia paling hobi tuh mas Mas Jokowi Jadi event organizer Buat menaikkan citra dia sendiri Gitu loh Iya Pokoknya setiap hari Ada event lah Iya kan Keliling Indonesia Sini Sana Sono Jadi Presiden merangkap Event organizer Bukan yang ngomong loh ya Turun rejatnya loh Presiden kita Iya habis Sibuk sama Kalau Presiden yang bener Yang dulu-dulu Sama di seluruh dunia Kan sibuk mikirkan Kebijakan 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 Bagaimana Bagaimana rakyatnya Lebih makmur Lebih cerdas Jadi bukan dia sibuk Bikin event organizer Supaya pencitraan Terus-menerus gitu Sembari lempar-lempar Barang Mas Yudi Seperti itu kan ya Habibi gak pernah Pelipat Itu penginaan Buat rakyat kita Tapi memang rakyat kita Miskin Butuh Ya seneng-seneng aja Untung sepedanya gak dilempar ya Yang ditunggu sama rakyat Mersinya dilempar gitu lah Nah kembali ke Kembali ke tadi Jadi buat Mas Jokowi sendiri Kuasa jadi lemdak Dua setengah tahun Gak ada masalah Ya enjoy aja kan Kekuasaan Tapi rakyat kita Kesian amat Bangsa kita Kesian banget Karena harusnya kan Banyak masalah Bisa diselesaikan Iya Ya Asal presidennya Betul-betul presiden Yang efektif Yang bekerja Untuk rakyat Tapi kalau cuman lemdak Ya udah Jadi joke aja Jadi apa gitu Masalahnya kan Bung Rizal itu Dulu kan Milih toh Pak Jokowi Yang milih kan Bung Rizal juga itu Nggak Saya Tahun 2014 2014 ya Saya gak milih Siapapun Metral 2019 Saya pilih Mas Bobo Yang masuk istana itu Kok sih itu Masuk istana Masuk istana Gimana itu ada Pertanyaan di masyarakat Dulu kita bela-belain Dia sekarang masuk istana Walakalam Walasalam Gak permisi Gak ucapkan salam Masuk gitu Gimana itu Menurut etika politik Bung Rizal Ya itu pilihan Ya itu pilihan Pilihan Ya kan Pertanyaannya Sebetulnya bukan di dalam Amat di luar Mas Saya ini Udah bolak-balik Di dalam Di luar Yang penting Di dalam Bisa nambahin Nilai tambah Enggak Bisa ada manfaatnya Bisa gak itu Pak Prabowo sekarang Ada satu hal Yang beliau Lakukan lumayan Ya Waktu itu Habis dilantik Panggil saya Ya saran saya Mark up Pembelian Peralatan militer Yang biasanya Luar biasa Ratusan persen Diturunkan lah Sepuluh persen Aja Sepuluh persen Ya itu biasa lah Apa Bisnes kayak gitu Walaupun di luar negeri Luar negeri Negara maju sih Tiga persen Lima persen Gila sepuluh persen Karena sebelumnya Biasanya ratusan persen Di kita Mark up Ya Ya kan Beliau Pak Prabowo Setuju Dan lakukan Ya kan Setiap Pembelian di atas Sepuluh persen Dia gak setujui Nah itu dia Ngehemat Kalau gak salah Sih Hampir 5 miliar Dolar Tahun pertama Besar juga Ya Banyak yang protes ya Pemain-pemain lama ya Banyak yang protes Tapi diem juga Karena kalau dibuka Kan maluk semua Nanti Mark up Nya kan ratusan persen Terus ada yang Saya datang kesini Ada persiapan sedikit nih Bung Rizal Soal Itu kenapa Bung Rizal itu terpental Dari Kabinet Jokowi Orang sehebat Bung Rizal ya Secara Apa rekam jejak Itu kan bisa menaikkan Keuntungan BUMN Ceritanya dulu ya Tapi kalau orang seperti itu Apa Di Di ini Dimusuhi sama JK Dan Luhut Saya gak tau ya Kira-kira apa menurut Pak Sidi Soalnya gini Sebagai seorang intelektual bebas Bang Rizal kan ya Track recordnya Terus memihak rakyat Memihak pro-rakyat Yang tidak pro-penguasa Terus berhadapan dengan Dua bedagan itu Nah ini persoalan ya kan Jadi pada waktu itu Salah satu Adalah Pak Yusuf kalah Kasus apa Karena Saya bilang Dia itu rajanya Peng-peng Peng-peng itu apa Peng-peng itu Pengusaha Merangkap jadi penguasa Oh peng-peng Nah dua-duanya Profesi mulia loh mas Jadi pengusaha itu mulia Jadi penguasa Mulia Tapi kalau dianggap oleh satu orang Merugikan negara Merugikan rakyat Dan menciptakan Kompetisi yang tidak fair Kalau di luar negeri Gak boleh Harus milih salah satu Kalau mas orang bisnis Begitu dianggap jadi menteri Gak boleh ngurusin perusahaannya Yang kedua Kalau mas mesti ngambil keputusan Sebagai menteri Di bidang Yang mas ada bisnisnya Mas rapatnya gak boleh ikut Dirjannya aja Ini ngomong Pak CK? Oh enggak Di Indonesia Kelakuannya kan Kayak gitu Berangkap Penguasa Tapi bisnis juga Nah itu kan Saya gak suka lah Yang gitu-gitu Harusnya gak rakyat Ikut rapat Untuk kasus-kasus Iya Kalau dulu Memang rajap Ya Peng-pengnya Pak JK Hari ini Raja Peng-pengnya Temen saya Pak Luhut Nah Yang kedua Adalah reklamasi Ingat gak Saya kan stop reklamasi Supaya kita Evaluasi yang benar Karena apa Reklamasi itu Biasa Di seluruh dunia Di Eropa Di Singapura Tapi tanahnya Punya negara Ini kan Swasta semua Iya kan Tanahnya kan punya Pemprov DKI Pantai Utara itu Pulaunya enggak mas Pulaunya Udah dibeli Pengembang lah Konsesinya kepada Pengembang Iya kan Nah dua-duanya ini Terganggu lah Taipan reklamasi Lubi Iya kan Lewat Ahok Supaya kita diganti Ya Pak Yusuf Kala juga Karena banyak proyek Dia dan keluarganya Kita batalin Sebagai menko Karena Ini proyeknya Pak Yusuf Kala Ya kesel lah kan Dan Pak Jokowi Dengar nasihat Kedua orang Itu Itu aja Saya malah senang Di luar Lebih bebas Bisa ketemu Mas Yudi Bisa ngakak-ngakak Oh gitu ceritanya Ya kan Karena ada kepentingan Bisnis terganggu ya Pak Jika ya Iya Akhirnya Sang Raja Wali Di kabinet ya Iya kacau Biasanya dia sangat Dominan di sidang kabinet Begitu Ada kami Karena dibahaskan Pembahasan-pembahasannya Akhirnya Pak Jokowi Presiden Banyak denger Kesimpulan saya Itu jadi kesimpulan kabinet Terganggu Ya karena Sehabis Dua orang itu yang merasa terganggu Ya Habis itu kan Pak Jokowi pecat Enam menterinya Pak Yusuf kawasan Oh gitu Tapi Pak Jokowi Tetap Menganakmaskan CK Dan menyingkirkan Bung Risa Perasaan gimana waktu itu Kok saya disingkirkan gitu Enggak Saya sih Dari the heart Your heart Your deep heart Saya masuk keluar pemerintahan kan Udah Banyak banget mas Ya kan Dan ditawarin jadi pejabat itu Mungkin orang Indonesia Paling banyak ya Ingat kabinet terakhir Pak Harto Pak Harto Minta Saya ketemu dia Lewat Iparnya Mas Waharjo Saya mau ditawarin menteri Emang terima kasih Saya lebih bagus Di luar aja Nah waktu Pak Habibie Jadi presiden Saya diminta ketemu Pak Habibie Karena Pak Amin Rais Sama Pak Baromuli Ngajuin saya Jadi menteri keuangan Pak Habibie Saya nolak Karena saya bilang Saya menganggap Pak Habibie Masih keterusan Pak Harto lah Iya kan Saya orang yang Sangat prinsipel sebetulnya Iya Nah Habis itu Waktu Gus Dur terpilih jadi presiden Gus Dur maunya menteri keuangannya Riza Ramli Pak Wiranto Mbak Mega Maunya Riza Ramli Tiba-tiba Amin Rais Langsung ngancem Pokoknya menteri keuangan Harus dari PAN Kalau enggak Gus Dur Mas Amin cabut dukungan Dari Gus Dur Siapa dari PAN Iya Maunya Mas Amin waktu itu Pak Fuad Bawazir Oh Pak Fuad Nah tapi kan Gus Dur lihai Ya saya setuju dari PAN Tapi aku yang milih loh ya Dipilih lah Bambang Bambang oh ya ya Dari Gajah Mada Iya kan Nah abis itu Abis itu beberapa minggu Gus Dur panggil Rizal Kamu Saya mau angkat Jadi ketua BPK Pemperiksa keuangan Setara dengan ketua DPR kan Wah Gus Itu Buat Orang yang udah umur 60 tahun Gus Saya masih 42 tahun Waktu itu ya Jadi gini deh Gus Nanti kalau Saya udah 60 Gus Dur Tengok Gus Dur sebel banget Nah dua minggu Kemudian saya dipanggil lagi Rizal Saya mau angkat kamu Jadi dubus di Amerika Gantiin Pak Doro Jatun Doro Jakti Saya bilang Gus Terima kasih Gus Tapi Gus Dur kayak Belanda aja Maksudnya apa Ya yang badung-badung Dikirim ke luar negeri Saya dubus kerjanya Cuman minum wine Terima kasih Gus Jadi Tapi Gus Dur memang sayang saya Dia terus mikirin Seminggu kemudian dipanggil lagi Kali ini kamu gak Boleh nolak sama sekali Apa Gus Kamu jadi ketua bulog Gus Karena Gus Dur udah minta Tiga kali Saya Terima kasih Saya terima Tapi Gus Ada syaratnya Apalagi syaratnya Pakai syarat-syarat Iya kan Syaratnya Gus Saya hanya mau jadi ketua bulog Satu tahun doang Saya beresin bulog Habis itu saya tinggal Loh Gus Dur bilang Semua orang pengen jadi ketua bulog Karena duitnya paling banyak Lebih banyak dari Menteri-menteri Kamu dikasih gitu Ya berarti Gus Dur salah baca saya Motif kita bukan begitu Ya kan Akhirnya Jadilah saya ketua bulog kan Nah Dasar Gus Dur dia mikirin terus Saya apa gitu Buat apa Baru tiga bulan jadi bulog Dia bikin Tim monitoring kabinet Ya Ketuanya saya Saya angkat Dipo Alam Jadi wakil saya Tugas kita Mempersiapkan bahan-bahan Untuk sidang kabinet Dari menteri-menteri Meriview Saran-saran Gitu loh Diterima itu ya Sebatan itu Iya Jadi kadang-kadang Gus Dur Ajaib udah ada Menko Gue pula jadi tim monitoring Menko kapan Waktu ditawarinnya Nah berapa bulan Kemudian Gus Dur panggil Kamu harus jadi Menko Result Pas itu ya Pas ya kan Jadi Menko Ekonomi Tadinya anjlok Minus tiga persen Dua puluh satu bulan Kita naikin Empat setengah persen Tujuh setengah persen Kemudian Gak ada import Beras sama sekali Iya kan Yang ketiga Gaji pegawai negeri Abri sama sipil Mas Yudi Kita naikin 125 persen Belum pernah dalam sejarah Indonesia Gus Dur juga bingung Ini gimana ceritanya Duitnya? Nah duitnya Duitnya Biarin saya kan banyak akal Gus kita cari Sombong Sombong dikit Tau boleh Tapi ini maksudnya Supaya pegawai negeri Mayoritas kan jujur Abri dan pensiunan Punya uang Begitu dia punya uang Dia belanjain Akhirnya sektor ekonomi retail Hidup Ekonomi kita pulih Gitu lah Jadi kalau misalnya Bung Rizal di Periode kedua Pak Jokowi Seperti itu Mungkin ekonomi bisa membaik Mungkin ya? Ya kalau saya Secara teoritis Kalau saya Menko nya sih Udah pasti kinerjanya Jauh lebih baik Siapa yang harus disingkirin Kira-kira? Ya kali ini Mas Jokowi Yang harus menyingkirkan diri Udah payah soalnya Udah Yang dua itu? Nah bukan Mas Jokowi udah gak bisa mimpin Udah jadi lemdak Maksudnya disingkirin presidennya ganti? Ya presidennya lah Tahu diri Wis mas Jokowi Wis Wis Ya kan? Nah Jadi cepet itu Tiba-tiba kemudian Setelah saya jadi Menko berapa lama Wis dur panggil lagi Saya Rizal Kamu jadi Menteri Keuangan Gantiin Almarhum Priyadi Supaya semua bisa lebih cepat Macam-macam Ya kan? Ya udah Kita kerjain lagi Jadi pokoknya Wis dur Kalau dia ada masalah Ada macem-macem Dia kasih kita tugas Ya Misalnya saya ketua bulog Saya pikir kerjaan saya kan cuman ngurusin bulog Kalau taunya ada aja Wis dur telepon Rizal Itu perusahaan Pesawat Pak Habibie IPTN Merugi Puluhan miliar Ratusan miliar Ya Kamu beresin deh Loh Gus Salah nelfon Gus Telepon Menteri BUMN Menteri Perindustrian Ya enggak Saya maunya kamu Kita kan ngeles terus Gus Saya waktu muda Suka ngeritik Pak Habibie Jor-joran Bikin pesawat Gak pernah memperhitungkan Aspek ekonomis Atau biayanya Gus dur kan canggih Mas Juti Dia bilang Kamu itu ya Karena karma Ngapain dulu Kamu ngeritik-ngeritik Pak Habibie Ya tugas kamu beresin Dia harus Akhirnya Kita beresin Kita ganti paradigma nya Supaya jadi competitive Aircraft industry Industri penerbahan yang competitive Yang kedua Kita ganti direksinya Den kader Pak Habibie Yang muda Yang ketiga Kita ganti namanya Dari IPTN Jadi Dirgantara Dirgantara Indonesia Isi apa idenya Bung Rizal ya Nama Dirgantara Indonesia Ya Kemudian menjadi baik Dan sebagainya Kalau yang Proyek-proyek yang Apa istilah Bung Rizal itu Mangkrak Atau kemungkinan Mangkraknya besar Dan Perencanaannya Gak jelas Seperti Apa itu IKN itu gimana Topnya Atau gimana Memperbaikinya Kalau itu sih Gampang Mas Jokowi Gak jadi presiden Kita stop Proyek Ngada-ngada Itu Ada-ngada Dan gak benar Jadi kalau Tujuannya ya Untuk membuat Daerah lebih maju Supaya tidak Terfokus Di Jakarta saja Caranya bukan Dengan bikin Istana Caranya seperti Yang kami lakukan Zaman pemerintah Gus Dur Yaitu Kita bikin Undang-undang Tentang Alokasi umum Bagaimana Membagi subsidi Dari pusat Ke daerah-daerah Provinsi Dan kabupaten Ada rumusnya Berdasarkan jumlah penduduk Berdasarkan luar Yang kedua Kita bikin Undang-undang Tentang Alokasi khusus Yaitu Provinsi Dan kabupaten Yang menghasilkan Minyak bumi Dan gas Dapat Persentase Export Itulah Kenapa Kaltim Maju Sama Rinda Balikpapan Maju Karena Ada uang Dari alokasi khusus Riau Kenapa Maju Jadi kalau kita Betul-betul Mau bikin daerah Maju Sederhana Kita ubah Undang-undang Alokasi khusus Misalnya Daerah penghasil Ikan Dapat Sebagian dari Persentase Export Ikan Iya kan Maka daerah NTT Bakal maju Maluku Maju Kepulauan Rio Lautan Bakal maju Kemudian daerah-daerah Penghasil mineral Apakah itu Nickel Apakah itu Emas Atau Biji besi Dapat persentase Dari ekspor Maju Ini dampaknya Ratusan kali Dari istana Yang cuma bagus Buat selfie doang Jadi Mas Jokowi Mohon maaf Mas Jokowi Tidak presiden Kita batalin lah Ini Kita pakai uangnya Buat bikin Rakyat Indonesia Lebih makmul Yang batalin Mesti presiden baru ya Ya kita lah Rame-rame Kita kan bisa batalin Dari luar juga Siapapun presidennya Atau dari dalam Kita sebagai presiden Ya kan Itu kan Masih ada keinginan Jadi capres Wapres atau gimana Enggak Kita ingin jadi Pemimpin Mas Ya kan Apa Maksudnya apa Ya pemimpin yang bisa Ngubah Indonesia Supaya lebih hebat Meskipun tanpa Jadi presiden ya Ya bahwa Kemudian Tuhan Kasih takdir Jadi presiden Alhamdulillah Kunfayakun Tapi tujuan kita itu Ingin jadi pemimpin Supaya ngubah Indonesia Lebih maju Lebih hebat Bisa kok Bahkan ekonomi Indonesia Pasca Jokowi Akan lebih baik Sederhana Ya kan Habis pasca Jokowi Cukup waktu 6 bulan Kita akan turunin harga minyak goreng Ke 12 ribu Yang kedua Kita akan turunin Harga tarif listrik Yang 1300 Kilowatt Sama 900 Itu 75% Dari rakyat kita Sehingga tagihan listriknya Berkurang 30% 40% Dia ada tabungan di kantongnya Tanggal 1 Naik listrik 1 Juli Ya itu kan yang sekarang Yang sekarang mah gak becus Kok bisa ini cuma naik Agak sama ngutang Ilmunya cuma itu kan Ngutang-ngutang Naikin harga Naikin tarif Gak ada kecanggihan sama sekali Ya Yang ketiga Kita Subsidi LPG Yang 3 kg Untuk rakyat itu ya Untuk rakyat Supaya di kantong rakyat ada uang Supaya ekonomi rakyat hidup kembali Ini soal ekonomi rakyat gini Bung Rizal Itu teman-teman saya yang pedang-pedang Itu ngeloh ya Ini uang pada kemana ya Gak ada yang beli dagangan mereka itu Kemana itu penjelasan Secara ininya Agak canggih lah kira-kira Mas Yudi Ini kan utang pemerintah Udah banyak banget Buat bayar pokoknya setahun 400 triliun Pokoknya aja ya Bunganya 370 triliun Cicilan Ya cicilan Ya cicilan Cicilan pokok Cicilan bunganya 370 triliun Setahun Nah untuk bayar bunganya aja Dia mesti minjem Jadi ini bukan Gali lobang tutup lobang Gali lobang tutup jurang Gak bisa ini ya Iya kan kebayang Kalau mas mutang buat keluarga Bunganya aja mesti minjem Iya kan Nah Bagaimana cara bayarnya Pemerintah harus Terus Nerebitkan Surat utang Iya kan Bagaimana supaya Orang luar negeri Amat dalam negeri Tertarik beli Surat utang ini Ya harus dikasih bunga Atau jil Tinggi sekali 6,5% Jadi kalau mas punya uang Ditaruh di bank Bunganya kan cuman Kurang dari 3% Iya Mas beli sun Jilnya 6,5% Menarik ya Nah yang kedua Dijamin Berapapun Berapa ratus triliun pun Kalau di bank Yang dijamin kan Cuman 2 miliar Jadi orang yang punya uang Lembaga keuangan Rame-rame Beli sun Ya Bank aja Kalau dia ada uang Kalau dia minjemin Selisih Bunga yang dia dapet Kan cuman 2% Itu beresiko macet Dia beli aja sun Itulah kenapa Uang yang beredar Disedot Untuk bayar utang Untuk bayar Beli surat utang ini Nah Ini Tahun lalu Pertambahan kredit Itu minus 3% Harusnya setiap tahun Kredit nambah 15% Supaya ekonomi itu Ada Olinya Ada Pelumasnya Ini penjelasannya Bikin saya bingung sebenarnya Tapi disedot itu duit rakyat Ya kan Untuk pada beli surat utang ini Sehingga tidak aneh Di rakyat gak ada uang Di pedagang kecil gak ada uang Untuk disedot semua Kesitu Kesian rakyat ya Ya kesian Tapi rakyat Masuk saya Iya Saya kemarin jualan ayam goreng hari pertama Dapet 100 ribu Ayam goreng mereknya Depram Katanya rakyat harus nolong diri sendiri Iya Serius ini hari kedua Gak kejualan Karena disini Baru pertama buka Totop Hari kedua Nasib rakyat kecil Tapi banyak ilmu saya dapet ya Dari Bung Rizal Terus ngomong-ngomong itu Mas Yudhi Pokoknya Pasca Jokowi Ekonomi rakyat Pasti lebih baik Kayaknya benci benar sama Jokowi Enggak Saya kesel Karena rakyat dibikin susah sama dia Kesel sama benci Beda tipis Beda dong Kalau benci itu kan Masalah pribadi Iya kan Kalau kesel itu Masalah publik Lu bikin susah rakyat gua Ya lu jadi musuh gua ya gitu Dari dulu kan kita begitu Jangan Pak Arto begitu Iya Selama lu bikin susah rakyat Musuh Musuh Itu aja kita mah Gak ada masalah pribadi Musuhnya Bung Rizal Banyak benar nih Ruhut JK Jokowi Tergantung Kalau JK setelah gak jadi pejabat Dia malah seneng Malah muji-muji saya Di acara PKB Kenapa Wah dia bilang Pak Rambi ini Orang hebat Pinter Berani ngambil resiko Kalau dia jadi pengusaha Dia udah jadi pengusaha Kaya raya nih Tapi dia gak mau Dari dulu sibuk Ngurusin negara Melulu Nah setelah gak jadi pejabat Kan jadi temen lagi Semua sama kita Kalau Luhut Masih 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 WAWA Nama saya Masa Iya Bener Bener Ah gak yakin saya Dia kan Antara ini Ngomong apa Macem-macem Dulu saya lihat di TV One Di apa itu ILC ya Cukup Setahun Setahun inilah Ngurusin negara Jangan ngurusin sendiri Itu kan yang disaster Pak Luhut saya tau itu Saking dia itu Pokoknya gini lah Kita kan temen lama Oh gitu Iya kan Jadi sering Misalnya dia kedatengan Tony Blair WA saya Jal Tony Blair Baru dateng ke rumah Amerika Ketemu Alan Mark Alan Mark Ya kita Sama Jokowi Habis ketemu Alan Mark Begini begitu Oh gitu Iya WA Oh gitu Berarti gak musuhan Makanya jangan Jangan ini Kita dimusuh Maksudnya dari segi kebijakan Secara pribadi Gak ada masalah Tapi yang kita musuhi Itu kebijakan Yang merugikan rakyat Gitu loh Jadi kebijakan Pak Luhut Tetap merugikan rakyat Banyak Banyak Ya Nah Di tokoh-tokoh kemerdekaan kita Kayak gitu dulu mas Iya 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 Tetap sahabat ya Tokoh apalah NU Tokoh partena PNI Tokoh bahkan PKI Mereka tuh beda pendapat Soal kebijakan Soal politik Tapi soal pribadi mah Temenan Itu si Aidit Kalau pulang rapat Nebeng naik sepedanya Agus Salim Iya kan Jadi kita juga harus biasa kan Ini Natsir mungkin Sepedanya Natsir Natsir pulang Aidit Gak ada kendaraan Nebeng sama sepedanya Natsir Pada ideologi kan musuhan dong Islam sama komunis Gitu loh Kebijakan musuhan dong Tapi Pak Bung Rizal suka ini Ngasih pandangan-pandangan Terhadap Kebijakan yang diambil Luhut Misalnya Ada bisa Lewat dia itu Oh enggak Saya enggak mau Saya enggak mau itu jadi masalah pribadi Jadi Lewat Twitter Kalau lebih publik Lewat Twitter aja Soal semua dia kan publik Bukan masalah pribadi Ya Jadi Biasa aja Saya semua temen baik Kok sama Mas Muldoko Apa Iya kan WA Apa Mama Mahfud Tapi kalau kebijakannya Enggak benar Dihajar Dihajar Lewat Twitter Jadi harus dibidakan Antara Perasaan pribadi Dengan kepentingan publik Dan isu publik Gitu lah Karena kalau dia enggak pejabat Juga kita enggak tertarik Komentari dia Sofo lo Gitu lah Masya Allah Luar biasa ya Mas Yudih Ya Kalau bola Arek-arek malang kan Bola biasanya menang Belakangan ini menang apakah lah Kalau saya ini penggemar Persib Bandung Persib ya Karena dulu di TV ya Ya lama Orang Bandung lah Ya kan Kalau saya penggemar Donat Beda Kita beda Kelas Kalau ini kelas Apa Elite Kalau ini kelas Intelektual Kalau saya apalah Jadi masalah Waktu Pak Mahfud Itu Bubarkan FPI gimana Pandangan Pandangan politik Pandangan saya secara umum Begini Kalau islam Atau Orang islam Atau kristian Atau siapapun Yang Mau melakukan Tindakan terorisme Lembaga Anti teroris Indonesia Sudah punya daftarnya Kok Tinggal ditanggap aja Ya Tapi jangan Semua Ngejele-jelein Islam Istilah saya Saya yang pertama kali Memperkenalkan Di Indonesia Dua tahun yang lalu Istilah Islam Pubia Jadi sengaja Islam itu Diobok-obok terus Diganggu terus Dipakai alat Untuk mengalihkan isu Isu ekonomi Ya Isu ekonomi Isu kesusahan rakyat Ya kan Dan memang Sebagian rakyat kita Gampang dipancing Misalnya Abangan Nasionalisme sempit Minoritas Takut Dengan Wah ini semua Islam akan jadi Taliban Kita akan jadi Afganistan Akan jadi Kayak di Syria Padahal itu kan Gak bener Bahwa ada Beberapa orang Yang radikal Ya Mengambil Tindakan Apa Bersenjata Ngelawan Ya tangkep aja Tapi mayoritas Rakyat kita Itu Islam yang Cinta damai Moderat Dan dulu kan Gak ada masalah Mas Kita udah Gak ada masalah Setelahnya Agama Suku Warna kulit Apalagi zaman Gus Dur Kita hapusin kok Lu selama Jokowi Balik lagi Bahkan Bazar-bazar Dan influencer Rupiah ini Mereka berbayar Untuk Ngadu Ngocok-ngocok Islam terus Termasuk Itu Yakin ya Coro Coro Ya Coro Cokro Cokro Coro Coro TV kok Itu yakin ya Bang Rizal Mereka itu berbayar Berbayar lah Yang bayar siapa Ya Kalau disebutin nanti Rame lah Ya sebagian Pake anggaran Ada kan anggarannya Waktu itu Dilacak Diumumkan di media Ada juga Dibayarin oleh Cukong-cukong Yang ketakutan Dengan Islam politik Waktu Waktu jaman Pilpres 2019 Itu ada Beberapa Mantan Perwira Pensinen Datang ke rumah Parung Ya Katanya Purnawirawan Itu menurut beliau Dan dia kenal Prabowo Kenal bekas Pelatihnya Kenal Luhut Ini Purnawirawan Cemas Datangnya Cina TKA Cina Kata Purnawirawan Kata orang Datang tadi Tapi mereka Itu gak bisa Apa-apa Gimana Ini soal Tenaga kerja Asing Yang kelihatannya Isu Isu yang Sensitive Dari dulu Ya Kita Kurusan Asing Kan banyak Di Indonesia Tenaga kerja Asing Juga banyak Ya Dari Eropa Dari Jepang Dari Korea Tapi Jumlah Pekerja Yang mereka Bawa Sedikit Sekali Misalnya Paling 20 Orang Itu juga Ada kebanyakan Bagian Keuangan Bagian Teknis Bahkan Cuma 5 Orang Kira-kira Sekarang Nah Hari ini Banyak Sekali Kalau perusahaan Perusahaan Dari Cina Dia bawa Tenaga kerjanya Termasuk Tenaga kerja Yang Unskilled Pekerja Biasa Sehingga Rakyat Indonesia Dapat Apa Dari Keberadaan Perusahaan Cina Satu Mereka Pajak Dibebasin Tidak Bayar Paca Ya Atau Dikasih Keringanan Holiday Pajak Yang Yang kedua Tenaga kerjanya Dari Mereka Semua Terus Kalau perlu Barang-barang Apa Mereka Pasok Dari Cina Semua Jadi Tempatnya Yang Di Indonesia Dan Pemerintah Ini Tidak Punya Nyali Buat Membatasin Tenaga Kerja Cina Yang Masuk Ke Indonesia Harusnya Presiden Yang punya Kebijakan Itu Perdana Menteri Mahathir Di Malaysia Bikin Aturan Sebelumnya Jaman Najib Banyak Tenaga Kerja Cina Waktu Mahathir Kuasa Lagi Dia Tetapkan Tenaga Kerja Cina Hanya Boleh 5% Dari Total Tenaga Kerja Yang Dilakukan Supaya Tidak Jadi Masalah Sosial Politik Bahwa Pemerintah Indonesia Kan Juga Bisa Ngomong Ama Sinping Buat Kebaikan Semua Maksimum 3% Bisa Harusnya Tapi Memang Enggak Pedi Enggak Punya Nyali Ngomong Ama Sinping Itu Yang Terjadi Atau Enggak Ada Nasihatnya Pak Jokowi Kira Di Istana Itu Ya Mungkin Juga Mungkin Beda Kebijakan Pak Jokowi Sudah Mas Kalau Dia Sudah Ganti Nanti Kita Ubah Satu Kita Cek Betul Kan Banyak Warga Negara Palsu Abal Warga Negara Cina Pakai KTP Resmi Itu Kita Operasi Nanti Kita Pulangin Semua Yang Kedua Saya Ngomong Amin Amin Simping Supaya Maksimum Hanya 3% Bisa Kok Demi Kebaikan Semua Tidak Jadi Nanti Masalah Sosial Politik Dan Kerusuhan Pemimpin Itu Mesti Memperjuangkan Kepentingan Nasional Dan Rakyatnya Di mata Pemimpin Pemimpin Asing Bukan Manut A Ini Kok Kerjanya Manut Mulu Mesti Belajar Dari Arek Jawa Timur Baik Terima kasih Bung Rizal Ada Pesan-pesan Terakhir Untuk Apa Untuk Pemimpin Saya Memang Bangsa Kita Lagi Susah Kehidupan Rakyat Biasa Susah Banget Tapi Di Setiap Akhir Kegelapan Pasti Ada Cahaya Terang Cahaya Terang Itu Kapan Terjadi Ya Kalau Mas Jokowi Udah Mundur Mundur Atau Mengundurkan Diri Nah Kita Perbaiki Dah Itu Ekonomi Rakyat Kita Perbaiki Kebijakan Tentang TKA Cina Kita Benerin Ekonomi Gampang Kok Kita Pulihkan Dari Sekarang Berapa Tumbuh 7% Tahun Pertama Tahun Kedua Bisa Tumbuh Di Atas 10% Supaya Kita Bisa Ngejar Negara Lain Di Asia Utang-utang Kita Negosiasikan Supaya Pokok Dan Cicilannya Itu Berkurang Jadi Setengahnya Ada Caranya Dan Kami Pernah Lakukan Zaman Dulu Jadi Hidup Rakyat Kita Bangsa Kita Akan Jauh Lebih Baik Seandainya Mas Jokowi Mundur Jadi Mas Jokowi Sing Eling Eling Sampai 7 tahun Sudah Bikin Dinasti Dinasti Anak-anak KKN Pak Artu Aja Baru Setelah 15 tahun Cukup Sudah Too much Ini Ucapan Yang Berhani Sebenarnya Tidak Karena Aku Dekat Mas Yudhi Aja Jadi Berhani Perjumpaan Kita Moga Ada Apa Mendapatkan Enlightenment Enlightenment Ngerti Ya Pencerahan Terima kasih Matur Doang Sangat Assalamualaikum Warahmatullahi Tidak selamat menikmati selamat menikmati